Sudah masuk moderator itu. Boleh maaf agak telat, memang belum mulai kan? Wah, sudah ramai, terima kasih. Saya pikir belum. Oke. Iya. Selamat malam, Tafelaki. Selamat malam. Bruder Flavie, Kremaksi. Oh, Bruder. Itu moderatornya itu. Dari apa? Dari Pahar, dari Gelong. Oh, salamnya Gelong. Keren sih. Eh, kira-kira yang tahu. Maksudnya apa ini? Empu dipatertum, mas tangsung. Empu. Tuhan ampu, empu penggot. Oh, my God. Ini. Ini banyak mahasiswa unika, Bruder. Iya, iya. Mahasiswanya Romoino ini. Oh, mantap. Kayak ada tugas. Ada tugas proses, ya. Mahasiswa stifas, Bruder. Bukan unika. Kami mahasiswa stifas. Oh, stifas, Kak? Iya, Bruder. Udang dosen yang namanya Romoino ini. Udang, iya. Yang masih komunitas, Bruder. Saya mau atau itu, ya. Orang tonton Pak, kayak tonton itu. Kami yang lain di sini, Bruder. Tidak bisa connect. Itu Pak dosen, Pak dosen Edu itu juga mantan muridnya itu. Tadi sorong. Siap. Saya ganggu Romoino, biar dia masuk ini. Romoino belum kabur. Biar saya bilang, itu mahasiswa sudah pantau itu. Itu cara tinggal saya masuk. Biar saya bilang, itu mahasiswa sudah pantau itu. Bawa kali awal bulan. Tidak bisa, dosen. Tidak bisa, Pak dosen. Tidak bisa, Wakil Ketua ya. Wakil Ketua 2. Wakil Ketua 2. Wakil Ketua 2. Masih unmute, Bro. Bro, Fluffy masih unmute. Maaf, maaf. Nanti mantuk kalau seandainya ada kesulitan. Soalnya di sini. Teman-teman, ini teman-teman dari mana semua saya ini? Kita coba cek sebentar. Adolfus Kanak, Pontianak. Oh, Pontianak. Selamat malam, kota Pontianak. Ya, selamat malam. Selamat malam, brother. Oh, Bapak Adolfus. Waduh. Iya, Adolfus Kanak. Tidak jumpa. Waduh. Waduh. Wah, biasa nih. Ada Pontianak. Jogja, Darute. Dari Surabaya belum masuk ya. Di sana bagaimana, Pak? Hujan? Masih hujan. Banjir juga, Kak? Atau bagaimana? Banjir enggak. Hujannya pun enggak deras. Oh, ya. Baik. Masih mengajar di Kalisius, enggak, Pak? Masih. Ini tahun terakhir, brother. Oh, mantap. Tahun terakhir. Hanya agak sakit-sakitan nih. Oh, sakit fisik, sakit hati? Sakit fisik ini sebak kiri ini. Keseleo nih. Oh. Ini bau nih. Bau sebak kiri keseleo. Sudah cantik jadi guru. Sudah capek jadi guru. Mungkin ya. Ini kita di Rute atau di Jogja? Jogja, Bapak. Eh, Bapak Adolfo. Dari Borong atau dari Elar ya, Pak? Saya. Saya Mukun. Mukun memang menggering Timur, kan? Mukun Ronda. Bahasa Ronda. Bapak Adolfo. Bahasa Mukun, bahasa Ronda. Bahasa manus. Bahasa manus. Mukun masuk Manggara Timur sekarang. Bapak Adolfo. Manggara Timur, ya. Pensiun, pensiun tekole, Bapak? Bapak Adolfo. 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 Teman-teman, saya juga sampai yang lain dulu ya. Ini baju biru ini dari mana ya? Menarik sekali malam ini. Wajah-wajah akademisi. Teman-teman yang baju almaman terbiru dari kampus mana ya? Kami dari kampus. Terima kasih banyak ya. Partisipatifnya. Tidak paksa ya ini ya? Tidak paksa oleh Romo Eman ya? Tidak, Bruder. Atau untuk Nel Plus Mata Kuliah apa? Pastoral. Berita Romo Eman. Jangan buat soal-soal yang sulit. Mentah-mentah dulu waktu kuliah juga mereka susah. Pelit. Itu asen juga lebih pelit itu kalau kasih nilai murid. Salam kenal, Bruder. Oh iya, terima kasih, No. Salam kenal ya. Saya, ya. Saya Buda Flavi juga. Tetangganya Buda Liber. Salamai Pahar Gelong. Salamai Bengkok. Anak-anak Tadeo. Rami, Pak Buda. Rami Ketang. Oh, Ketang. Rami Ketang ya? Ketang. Ketang? Saya, saya baru, Pak Buda. Oh, EMP. Ini yang baru saya ketang. Nah, itu dong. Ngerjain saya itu. Dari Sekok itu mungkin. Oh, dari Sekok. Kami, kami dari Lenteng. Kami dari Ketang, Bruder. Saya salingnya Sekok itu Bruder. Ini Bruder, bukan Sekok. Sekok sudah maju sekarang. Masih ada perbedaan kelas sosial ya? Aduh, kasihan sekali. Kalau Sekok itu sudah... Kenapa ya? Urang, Sekok, apalagi. Cireng. Aduh, kasihan sekali. 36. 36 orang. Oke. Fraterio sudah masuk ya. Fraterio. Oke. Saya ada nama-nama orang kudus semua ya. Ada nama Maria. Kalau Rikardus ini dari mahasiswa atau wartawan ya? Halo, Pak Rikardus. Selamat malam. Ada mahasiswa setipas. Oh, setipas. Wah, malam ini di... Wah, keren, 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 keren. Kalian masih belajar online atau sudah? Malam. Ini kan, teman-teman. Ini kan, malam Bruder. Ini online Bruder. Bode Flavi. Ya. Kelihatannya ini kelasnya... Iya, iya. Oh, iya, iya. Jadi mulut saya, kalau saya sebagai dosen, nilai plus mulut saya buat ini. Pertama, kerelan hati. Apalagi nanti kalau ada pertanyaan buat sang komateri, terutama dosennya ya. Terpenting, bro. Jangan lupa untuk buat sertifikat untuk mereka itu. Siap, siap, siap. Ya, nanti tak kirim link ya. Lupa tadi ya. Sebentar. Tak kasih link sekarang. Jangan lupa isi link ya, NU-NU semua, Nana. Ya, saya kirim linknya dulu. Oh, untung keren ingatkan saya. Hampir lupa. Wih, ada suster juga, eh. Halo, suster Vicensia. Gila layar, gila gue tadi siap. Keren gitu, keren gitu. Keren gitu. Tadi siap dong, terus kami. Keren gitu. Oh, enggak. Rupanya, Buden Flavi, rupanya Buden Ema, Eromo Ewan harus masuk ini kelihatannya. Saya langsung undang dia ini. Iya, iya. Sebentar ya. Cari linknya tadi. Nanti aja dulu, bro. Nanti aja. Pas mulai acara dulu aja. Nanti kalau pemateri sudah mulai ngomong, baru keren kirim linknya itu. Permasalahannya, permasalahannya, itu masih ada di HP. Kalau keren nanti share, boleh enggak? Keren ya? Coba keren kirim ke saya dulu. Ke HP nanti saya bantu. Iya, iya. Oke, saya lupa kemarin. Saya pingin. Ya, sudah keren. Sudah, silakan keren untuk share ke apa itu. Bentar, saya harus masuk ke laptop dulu. Oh, begitu lagi kah? Banyak sekali. Malam. Malam. Teman-teman dari Stipas ini semester berapa nih ya? Kalau boleh tahu. Semester berapa? Ada yang semester lima. Ada yang semester lima, ada yang semester tiga. Oke, oke. Kalau sudah PPL atau praktek sudah, masuk semester berapa? Lima, kan? Misalnya masuk semester lima. Berapa kali praktek? Maksudnya mengajar, praktek mengajar. Ada apa istilah? PPL? PPL satu, PPL dua, begitu? Untuk SD sama SMP, atau sama SMA? Oke, ya, romo. Ya, romo, edu ya. Selesa masuk. Kalau begitu, saya keluarkan dulu. Sekedar menginformasikan kepada teman-teman mahasiswa, nanti saya akan kirim link untuk kalian mendapatkan sertifikat ketika lalu pembicara sedang menyampaikan materi, ya. Ya, romo. Apalagi kalau nanti dosen kalian sudah berbicara, ya. Yang ini sudah berbicara. Boleh loh saling menyapa dulu Di ruang virtual ini Kita juga Ada beberapa calon buder Postulan ya, buder MPB Kebetulan mereka itu Ada materi tentang Multikulturalisme, keberagaman budaya Dan juga pluralisme Di situ tertulis postulan MTB MTB itu Mariatak Benoda Saya sendiri juga Lalu nanti Novice juga ada Tapi mereka lagi makan Belum bisa gabung Oke Nanti untuk ngambil foto Nanti tak kasih bro jadi ininya ya Hotsnya ya Oke, nanti kita screenshot foto Terakhir aja nanti ya Terakhir ya Terakhir atau di awal Oh di awal juga boleh Biar belum lari Tapi kalau ada dosen Pasti mereka bisa stand by Di ini Ya nanti Ya nanti saya kirim link Link ini Untuk pendaftaran Untuk sertifikat itu Paling di Menjelang akhir Oh ya Kami disini Broder banyak yang join Pengurutnya bisa masuk Oh Begitu Mereka tidak bisa Maaf Ini kalian posisinya di Asrama di Kampus Atau di Kos Asrama kampus Asrama kampus Oh saya kira Kalau begitu Begini nanti Tiga-tiga orang Satu laptop Enggak untuk mengisi Form tan nanti itu Oh Mungkin Masukan dari saya Salah satu nanti Kirim nomor via ke saya Kan saya tidak enak Kalau lalu saya kirim ke rumah Selamat malam semuanya Selamat malam juga Selamat malam Suster Yuli Yo saya di Malang nih Pantau dari Malang Suster Yuli Almaya Bukan ya Eh maaf Bukan CP itu loh CP Oh iya 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 Maaf No satu Salam bos Suster Ermel Oh iya 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 Dia di rumah pusat Yo Oh iya iya Saya akan beritahu Yo Oh selamat menikmati 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 Takut feedback Atau Di Mood aja Karena tadi ada Saya dengar ada berapa Di storing itu Supaya tidak mengganggu nanti Silahkan saya sudah kirim nomor saya Di kolom chat Nanti kalau yang lain Yang tadi Yang ada di Di room ini Di room zoom ini Nanti saya kirim linknya lewat sini Tapi yang lain saja Yang pakai perangkat lain Saya membantu Anda Salam 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Sudah makan malam kah? Sudah, sudah. Bapak Galus dari Pringgolayen, selamat malam. Selamat malam. Bapak Galus dari Pringgolayen, selamat malam. Bapak Ben, bagaimana dengan Om Zeri sehat? Ya, sehat, sehat, sehat. Puji Tuhan. Ya, syukur ya. Oke. Kita lama tidak ketemu ini. Ya, sudah lama tidak ketemu. Biasanya di turnamen Ika maya ini, selama COVID ini semua kegiatan dihentikan semua ini gara-gara COVID. ini kerenceng Kering Adolf di Kering Adolf ya, di Kering Adolf? Ya, ini kerenceng Adolf di Jogja atau di Jakarta? Dulu sempat di Jogja itu Kering? Di Gajaman Transmage? Oh iya, sekarang di kampung saya pernah ketemu bulan Agustus itu. Ya, di kampung. Gak tahu kegiatan apa di kampung, katanya dulu penelitian skripsinya di Komodo sana sudah satu tahun ini. Lama sekali penelitiannya. Tentang apa Pak sampai lama begitu? Tidak tahu juga. Saya tertarik dengan kata Komodo, penelitian di Komodo maksudnya tempatnya atau tentang Komodo? Penelitian Komodo tentang Komodo itu apa? Tentang air liur Komodo? Mengandung racun atau mengandung ritual? Katanya air Komodo itu bisa jadi senjata. Jangan asal ngomong Komodo kalau belum pernah ke Pulau Komodo kok. Saya juga belum pernah ke sana, Bruder. Nah itulah, makanya malam ini jadi orang asing diantara kita ya. Ya, makanya. Tapi bagus mengangkat tentang wisata ini. Lalu mahal tiketnya, Bromok Petir. Lalu mahal tiketnya. Asah ketat. Banget. Saya pernah ke sana itu tarifnya beda-beda gitu. Oh gitu nah. Ya, saya ke Pulau Rinca itu. Yang lalu itu untuk masuknya Rp80.000. Mungkin mereka pikir itu orang asing kelihatan. Katanya waktu itu kan saya tanya, kenapa beda-beda ini tiket masuknya? Katanya itu kebedakan dari provinsi katanya begitu. Kalau turis lokal, harganya beda. Kalau turis asing, harganya beda gitu. Saya bilang, waduh kalau begini, Mak. Bisa repot ini urusannya kalau begitu. Mereka tahu yang datang itu orang Anies Baswet, Bang. Mestinya kan untuk masyarakat lokal menggerai kan dipermudahkan gitu. Untuk masuknya ke situ. Jangan terbelit-belit karena harga tiketnya mahal itu sebenarnya gitu. Saya pikir kan banyak orang menggerai juga belum pernah ke sana. waktu itu sebagian mungkin 50% belum pernah ke sana. Makan nanti itegali dengan Pandegaro nanti kalau beliau sudah masuk. Nanti saya bilang, Pandegaro itu. Saya kira strateginya kalau seperti Buda Liber ke Komodo dia pakai-pakaian adat Manggarai. Oh harus itu. Harus Manggarai. Kalau Buda Liber kan tidak ketahuan orang Manggarai atau orang Afrika atau orang Brazil. Saya orang Pohong. Saya orang Pohong. Saya orang Pohong. Pak Diko ada tapi belum mantan, Pak Bajai. Ya oke. Belum mulai. Kalian menunggu narasumber ini semuanya. Buka Buda Moderator bagaimana? Ya kita tunggu sebentar. Tunggu Romo Ino sama Pak Adri ya. Sama Romo Hiro. Terima kasih. 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 Keren Tua, Pak Ben, selamat malam, selamat bertemu lagi. Ketemu kembali. Terima kasih. Baik, kita tanggal 27 lagi keren Tua. Kami persis pada hari ini hari wisata dunia. Sebenarnya kita sudah mulai tanggal 9 tempoh hari tetapi rupanya tidak bisa ya. di kampung kita, di kampung kita ini agak susah. kita mau buat untuk buat untuk buat untuk para pastor parokat. tapi agak susah. dengan Zoom. dengan Zoom ini di luar Google ini di luar Google ini di luar Google, di luar Google Meet sepertinya bisa... ya nanti teman-teman yang lain mohon maaf di sini juga nanti bergabung dengan calon mtb dari Kalimantan mereka ingin memotret framenya ke Flores itu ya karena pernah ke Flores lalu dari Sumatera juga nanti ada di di sini ya siapa tahu kita saling berkiblat ya antara Danotoba dan Pulau Padar macam bersanding tapi itu Indonesia eh ya artinya bahwa malam ini bukan seluruhnya dari Manggarai tapi representasi dari berapa pulau yang memang mereka ingin tahu itu dan tadi sudah di awal sharing menarik sekali langsung resah bagi saya jadi orang Manggarai jadi orang asing karena memang soal bayarnya itu nanti Romohiro akan memberi solusi hal ini catat dulu itu ya kita masih menunggu ini ya Romohiro Romohiro sebagai pembicara belum hadir ruang ritual Pak Oh ya Romohiro Romohiro kalau Bapak Kadis Bapak Agustinus Rinus memang susah dihubungnya Romohiro saya kemarin belum ada Oh begitu ya ya pernah spontan dikatakan oke lalu ketika kita kirim proposal pengajuan sebagai pemateri mungkin beliau sibuk dan harus saya minta maaf ini karena terlanjur di flyernya itu ada foto dan namanya tapi enggak masalah di malam ini nama sumbernya kurang satu saya akan hubungi Romohiro mungkin lagi makan beliau dia tinggal di komunitas Bruder di komunitas Frater CMM Oh ya oke bro saya via dia dia centang dua sih saya coba kontak aja Oke bagi dua sih Pak Andre ya Romohiro sudah proses masuk teman-teman Romohiro Romohiro Nuansi tidak diundang Ya Nuansi tidak diundang kah Eh saya sudah bagi tapi Sibuk mungkin dia Rupanya terlalu banyak kesibukan Ah iya betul 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 Sibuk mungkin Rupanya Oh iya ya saya tidak tahu nanti ini ada Romohiro ada suster Oh iya Pak Adri sudah bergabung terima kasih Kami belum mulai karena Tanpa narasumber kami juga tidak bisa Oke Oke Tunggu lagi Pak Adri Pak Adri selamat malam Yuk selamat malam Romohiro Oke kain aku yuk Itu Buden Liber yang curi jeruk di tempat kain kemarin di apa di alam flores hahaha Hai cailautum Yuk te Sudah sebulan lebih Oh gitu iya iya Nekarabo Dulu tidak sempat ketemu itu dengan Papa Uskupis itu Iya Pak Adri Minta mau diskusi sebetulnya apa itu Sudah Hahaha Yuk selamat malam Yuk Yuk selamat malam Salam tada main ketemu kak Eh itu kak Ini saya jauh dari Tekok ini Eh mahu tadi Hapal Mereka itu Hehehe Hehehe Baik Selamat malam Yuk selamat malam Yuk selamat malam Yuk 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 Di mana di Jakarta kah Atau di Laman Baju Ya posisi lagi di Anu di Bawen ini di Semarang Ada kesusahan dikitu di Bawen Luar biasa Yuk Terima kasih Selamat kita jumpa Salam sehat selalu ya Yuk salam sehat selalu Terima kasih banyak Hehehe Yuk Selamat malam Kita masih menunggu Romohiro ya Sudah masuk kayaknya bro Oke Mas Romoh itu juga eh Mungkin lagi menerima pengakuan dosa Hehehe 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 Ini Para mahasiswanya sudah menunggu dari tadi ini ya Ayo bro Tunjukkan pesonamu Ya karena itu nilai plus buat mahasiswa di tengah pandemi harus lebih cepat dari dosennya Oh gitu ya Ya Bapak Angsel selamat bergabung Bapak Angsel di Jakarta ya Selamat malam Romoh Yuk selamat malam Yuk selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Kalau ada yang seumurnya Ya oke Ya Oh Bapak Angsel dari Pahar ya 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 dari Pahar Yuk hai 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 habis-habis Rabu mungkin baru saya balik Jakarta atau Kamis Oh gitu ya 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 aman-aman aman Minum-minum di sini. Oke, sepertinya narasumber Romo Hiro sudah hadir di ruang virtual para pesawat webinar. Kita mulai saja ya. Waktunya sudah pas buat kita semua, karena takut lakta juga habis. Pertama-tama saya mengucapkan selamat malam buat kita semua, Tabe. Selamat datang di ruang virtual, dan dalam aplikasi Zoom ini menarik buat kita. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman yang, maaf, yang bukan dari Manggarai, tapi mau bergabung, yaitu teman-teman calon buder dari Kalimantan Barat, dari Papua, dari Sumatera. Semacam kita ingin juga melihat keberagaman Indonesia itu yang memang malam ini framenya ke Flores Manggarai. Terima kasih dan selamat datang juga buat Poma Terry, dan juga teman-teman akademisi dari St. Srilous, atau St. Paul, pastinya menarik memperkaya buat kita semua ini. Ada beberapa hal yang kita ikuti bersama nanti. Yang pertama, akan diawali dengan lagu Indonesia Raya, karena ini bersebut nasional, tangan hanya tetap di dada nanti, lewat virtual. Lalu akan diikuti oleh Bureli Ben, berupa doa spontan. Lalu profil, biodata profil singkat dari para materi, lalu pemateri. Dan pemateri akan menyampaikan materinya kurang lebih tiap pemateri 5-7 menit. Supaya nanti ruang diskusinya lebih luas, setelah itu nanti semacam enforcing dari saya sendiri, kalau sempat. Lalu tutup dengan doa. Kita mulai dengan lagu Indonesia Raya dulu ya. Semua mungkin tangan kepal di dada. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Silakan Bureli Ben untuk masuk doa pembukan. Baik, para rumuh, bruder, fruter, bapak-bapak, dan juga teman-teman muda yang mencintai dan dicintai Tuhan. Dengan penuh keredahan hati, izinkanlah saya menyampaikan doa ini dengan tata cara agama katolik Mari kita hanya sejenak, kita siapkan hati kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Allah Bapak yang maha cinta, kami mengaturkan syukur dan terima kasih atas segala berkat dan cintamu Sehingga pada malam ini dan melalui daring, kami boleh berjumpa untuk menyatukan hati, pikiran Demi terciptanya alam ciptaanmu yang luhur dan minyak Hari ini melalui penginjil Markus, engkau berkata Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias Semoga sabdamu ini menginspirasi dan bermanfaat bagi kehidupan beriman kami kepadamu Dan kami menyadari bahwa pengakuan akan eksistensi Allah adalah yang pertama dan utama Ya Bapak yang maha rahim, dengan penuh keredahan hati, kami mohon Berkatilah proses webinar kami malam ini agar mendatangkan rahmat keselamatan Dan dengan bijaksana mampu memelihara alam ciptaanmu Serta bertanggung jawab atas segala isinya Dan jadikan kami sebagai duta lingkungan hidup Sehingga dengan sendirinya bisa mengembangkan, merawat, serta memelihara Visata religi budaya mangerai secara kreatif, harmonis, dan humanis Berkatilah ya Bapak para narasumber yang akan membagikan pengetahuan dan pengalaman iman mereka Dengan segala kompetensi masing-masing Sehingga membawa dampak positif bagi perkembangan visata religi Yang berada di daerah kami yang tercinta mangerai Akhirnya ya Bapak, kami serahkan seluruh proses webinar malam ini ke dalam tanganmu Demi Krisus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruhm Kudus Amin Terima kasih Buder Libert Baik, kita akan lanjutkan perkenalan singkat dari para pemateri yang hadir di ruang virtual ini Pertama-tama saya sebagai hot Buder Flavianus dari Manggarai juga tinggal Jogjakarta Saya akan memandu acara ini dari awal sampai akhir Bila nanti ada tersendat, nanti Buder Libert sebagai partner saya untuk meluruskannya Karena baru pertama kali seumur hidup sejak lahir sampai sekarang Baru pertama kali berada di ruang seperti ini Nah inilah wajah-wajah malam hari ini Sekali lagi, apakah terlihat gambar ini dengan jelas? Ya Oke siap Jelas sekali Lalu di karunia tiga orang anak dan istri pastinya Lalu beliau ini yang menarik adalah tidak hanya ambil dalam ruang pendidikan di Manggarai Tapi ternyata saya baru tahu sempat juga SMA di Jawa khususnya di Surakarta, Solo Luar biasa dan selanjutnya meraih untuk S2-nya sampai di Universitas di Malang Beliau ini beberapa kegiatan Salah satu saya tidak baca semua adalah Dia pernah mencabat Mencabat sebagai anggota DPD RI Dari 2014 sampai 2019 Dan saat ini beliau menjadi komisioner badan perlindungan konsumen Secara singkatnya demikian Lalu berapa karya yang beliau Ya boleh katakan aktivis yang luar biasa Pernah menjadi anggota pemuda di Surakarta, Jawa Tengah Dan ini luar biasa Dan ada berapa lagi yang diikuti Yang memang lebih bergerakan kepada ekowisata seperti itu Dan untuk membangun kemasyarakatan Lalu berapa seminar yang diikuti oleh beliau Wah ini dengan bahasa Inggris semua ini ya Dari 1995, Born to Win Eagle Team Forward Dan tahun 2010, Pelatihan Manajemen Keuangan Daerah Seperti itu dari Pak Adrianus Mohon maaf secara singkat saja Pak Adrianus Tidak apa-apa ya Pemateri yang kedua Ya ini pastinya jomblo ya Ya Romohiro namanya Nama lengkapnya Romohiro Spandrol Pasti teman-teman terutama yang akademisi tahu Ini dosen paling killer katanya Meluliskan S2 di Geologi Kontekstual Edalro Lalu saat ini sedang konsentrasi untuk meraih doktoral di WIN Di Interfight Studies di Sunan Kalijaga, Yogyakarta Dan riset disertasi yang sebentar lagi akan dipromotan yaitu tentang relasi muslim dan katolik di Manggarai Dan saat ini juga menjadi dosen tetap di Stipas Sain Cirilus Ruten Berikutnya Romo Ino, doktor ya Beliau luar biasa ya pastinya S3 di Paris Saya tidak berani baca dan saat ini beliau berada di Unika St. Paul Universitas Katolik Indonesia Ruten dan juga Purek Tiga kalau tidak salah Dan saat ini beliau sebagai Ketua Komisi Budaya dan Dirici Pariwisata Kusupan Ruten Dan luar biasa bisa hadir bersama kita Lalu yang berikut Pastor Pius Ini juga sebentar lagi akan menjadi doktor Dan saat ini beliau berada di Jakarta Dan mengambil calon doktor filsafat STP Dria Kera Lalu beliau ini selain belajar Dia dosen ya Dosen di Widya Karya Malang STP ya Widya Sena Malang juga Dan formator religius pasionis di Kalimantan Barat Kalau salah nanti Romo mohon maaf Lalu ada beberapa buku yang sudah masuk dalam ruang publikasi ya Salah satunya Seni Merawat Jiwa Dan juga maaf saya tidak bisa baca disini Apa memang susah sekali Extratinic Caritas dari bahasa itu menjadi Muncul kecernian kalau tidak salah ya Tahun 2012 diterbitkan Silakan teman-teman ke Toko Obor Lalu berapa karya yang artikel yang sudah dipublikasikan secara ilmiah ya Saya tidak baca semua karena terlalu banyak ya Dan rupa-rupanya dalam jurnal yang ditelisih oleh beliau itu Lebih dekat kepada India Soal keberadaan yang lokal Terutama di Banggarai Demikian biodata profil dari Narasumber Dan kita akan hadir yang pertama Siap-siap untuk mendengar selama kurang lebih 5 menit sampai 7 menit ke depan Pak Adrianus Kita akan sentritnya dia punya materinya Oke terima kasih Selamat malam semua Yang saya hormati Arti Broder Raffi sebagai moderator ya Terus sangat luar biasa juga Bipinduat dan ini Broder Leader Selamat malam Dan yang saya hormati juga Kairaku ya Romaino Yang jelas saya dengan Meliau Sama saya di Ruteng Sering berdiskusi ya Dan biasa ada beberapa Seminar-seminar Atau diskusi-diskusi lokal Biasa sama-sama Terus asli saya Romohiro Profisiat ya Kandidat doktor Begitu juga asli saya Romofius Jadi profisiat Dan singkatnya peserta webinar Yang sangat saya kasih dan saya cintai Tentu tema kita malam ini sangat menarik Dimana mengembang Mengembangkan, merawat Bisa terledigi Dan bisa terbudaya Secara kreatif Harmonis dan humanis Di Menteri Raya tentunya Tentu saya diberi ruang Oleh moderator Tentu saya akan bilang Perspektif Dari aspek Entrepreneurs Dan sosial ekologi Halo Masih bisa dengar? Tentu ini sangat menarik apa yang disampaikan sama moderator kemarin atau yang inisiatif seminar ini, bagaimana perspektif dari segi entrepreneur dan sosial ekologi. Pada prinsipnya, pariwisata dikembangkan harus menghargai kultur lokar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bicara, menggerai baik wisata religi maupun wisata budaya dan wisata alam sangat luar biasa. Contoh, sekarang wisata rohani, sudah lama sekali itu Golocuru. Dan bahkan sekarang pemerintah daerah mau kembangkan posisi coranaka. Ini sangat luar biasa. Di atas puncak Gunung Ranaka untuk membuat salah satu juga tempat wisata religi. Di Reo. Dan hampir setiap paroki di Manggerai, Manggerai Raya, rata-rata sudah memiliki tempat-tempat sarana doa yang menjadi tempat kunjungan wisatawan. Tapi terutama wisataan lokal. Nah, kita kembali ke belakang, kaitan dengan wisata budaya dan wisata sejarah tentang Manggerai. Manggerai, kita diskusi kembali ini, ini kita sangat ketertinggalan. Harusnya sejak Pak Anton sebagai Bupati, ada beberapa perspektif dulu ya. Kita bangun, bangun tidur ini. Nah, ini hampir 40 rumah adat yang dibangun sejak satu perode saya di EPC. Dan sekarang program itu sudah tidak ada, karena tidak ada lagi orang yang marah-marah di kementerian. Nah, sehingga yang ada di setiap bro, itu termasuk di Pongkor dan beberapa rumah-rumah adat di sekitar Manggerai Raya. Terus yang kedua, yang sekarang lagi terkenal itu adalah Werbo. Werbo ini terkenal bukan karena pemerintah daerah, itu karena belas kasihan sebetulnya. Ada beberapa pengunjung maupun lembaga internasional yang kunjung. Tetapi dari segi perhatian pemerintah, masih kurang perhatian. Pemerintah Provinsi, tahun ini Pak Gubernur juga sudah hampir tiga kali ya ke Werbo. Dan tahun ini beliau sudah mulai bangun menata Werbo untuk spot tracking-nya lebih baik. Dan dari Manggerai Barat juga sudah mudah-mudahan mulai tahun depan sudah asfal. Dan lebih dekat nanti ke Werbo hanya 20 menit jalan kaki. Dibanding start dari Dengeh, kurang lebih hampir tiga-tiga jam. Nah, itu beberapa. Terus Kampung Ruteng, terus satu lagi, Liang Buah. Itu yang menjadi PR-PR kita. Nah, tentu yang jadi perhatian, Romino, bahwa Manggerai tidak terlepas dari sejarah. Bahwa Todo itu harus jadi perspektif utama. Apa yang menarik di Todo ini? Bukan saja dia sebagai simbol ya, kerajaan Manggerai masa lalu. Tetapi ada misteri ya. Dengeh-Dengeh-Dengeh itu yang menarik sebetulnya, yang harus dikembangkan. Begitu juga di sekitar kita, di Manggerai sekarang, misalnya sawah itu ya. Ada sawah, lodok itu menjadi simbol antara budaya orang Manggerai dan perspektif kebersamaan. Itu juga harus dijaga. Tetapi ini perlu saya kasih tahu kepada Bapak-Ibu, peserta yang sangat saya kasihi, bahwa sawah yang pertama itu adalah di lorong, sawah contoh itu sebetulnya ada di antara Manggaluwa dengan Maras. Sawah itu sawah pertama yang tidak terawat sampai hari ini. Dan sawah lodok pertama itu ada di situ. Beraja dulu, tokoh dari sekitar Sibu, dari Maras, itu kirim ke Bali untuk belajar buat saya. Nah terus kembali, tadi bicara perspektif perwisata. Memang kalau bicara perwisata, Ini agak unik ya. Kenapa saya katakan unik? Harus ada rasa kepedulian. Di mana di Manggerai ini memang banyak spot-spot yang sangat bagus, tapi sampai hari ini masih belum diurus baik, baik sarana pendukung maupun sarana-saran lain. Nah sedikit kaitan di lelak. Di lelak itu memang ada beberapa yang masih perlu diinginkan. Kalau saya, yang sekarang yang dilihat ini, ini tempat saya memang, ini di Bohang. Di sebelah Bohang itu juga, dulu saya sudah buka jalan, ada danau di situ. Sebelum masuk danau juga itu ada satu batu yang sangat luar biasa, namanya batu puring. Terus arah ke bawah lagi ada namanya cuncatara. Nah ini yang ditutup kita putus itu. Tapi kalau perspek Manggerai keseluruhan, masih banyak tempat-tempat yang belum tersentuh. Jadi kira-kira itu nanti kita kembangkan dalam diskusi. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Padri. Luar biasa, singkat, padat. Nanti kita sambil berjalan untuk diskusinya. Sekarang, pemateri yang kedua, Romohiro ya. Romohiro sudah hadir? Saya keluarkan dulu ini. Punya Romo. Punya Pak Adi. Oke. Budwe Fluffy, mungkin sebelum masuk pemateri berikut, saya usul. Mohon maaf. Tolong teman-teman, perhatikan audio masing-masing ya. Supaya tidak mengganggu. Oke ya, selama pincara. Mohon di-offkan saja. Nanti pas mau ada pertanyaan, silakan dihitung ya. Terima kasih. Terima kasih. Inilah gunanya ada partner saya. Buda Libert. Demikian, kurang lebih tidak sampai 7 menit. Terima kasih ya, karena memang praktis dan pelaku di lapangan pasti ingin cepat dan menarik. Berikutnya, kita melihat dari perspektif interfaith atau antara iman. Seperti apa sih Romohiro mau menelisik tentang wisata religi dan budaya ini. Silakan, Romohiro. Romohiro, bisa lihat dia punya materinya. Halo, brother, selamat malam. Tadi saya usulkan. Tadi saya usulkan supaya saya share screen dari sini. Ada beberapa perubahan yang... Oke, kalau begitu saya ini dulu. Materi. Oke. Baik. Saya pindahkan dulu ya. Saya harap awalnya tidak dihitung dalam waktu ya. Supaya ucapan-ucapannya bisa lebih santai. Oke. Ya, brother ya. Maaf, kenapa Romohiro masih pakai masker? Bukankah di kamar itu? Romohiro itu tertawa-tertawa. Tidak, maksudnya Romohiro kenapa pakai masker? Kan di kamar. Supaya suaranya agak jelas gitu loh. Oh, tidak jelas ya? Ya. Oke. Tidak, supaya kegantengan-nya bisa dilihat. Baru barata lembor ya. Itu biasa. Romohiro biasa begitu. Romohiro. Oke. Baik. Pertama-tama saya perlu memberitahukan host kita ini adalah seorang brother MTB. Tahun 2021 ini Agustus kemarin. Mereka merayakan 100 tahun MTB di Indonesia. Maria Bunda Takbernoda. Sorry. Di Manggarai tidak ada. Itu MTB. Mereka punya sekolah banyak di wilayah Kalimantan. Beri sudah? Ya sudah, tinggal dilihat di situ. Silahkan. Oke deh, kalau begitu baik. Pertama-tama saya harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Alhamdulillah. 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 Salam sejahtera dan penuh berkat bagi kita sekalian. Salam. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Semoga kita sekalian sehat-sehat. Yang pertama, kalau bicara tentang interfaith berarti ada hubungannya dalam pariwisata kita bicara tentang aspek religi dari kegiatan pariwisata. Alhamdulillah. Ya, ya. Silahkan. Halo. Oke. Kadang orang bertanya. Dalam diskusi-diskusi webinar tentang misalnya tentang wisata halal dan wisata religi, selama ini yang saya ikuti. Kalau kita membaca, mereka punya komentar di bawah itu di Youtube, ada satu-dua kata yang seperti ini. Mengapa pariwisata harus dibawa kepada agama? Atau agama, wisata ya wisata aja. Jangan mengagamakan wisata. Itu kata-kata itu. Itu juga menjadi dasar bagi saya untuk coba kita berdiskusi tentang wisata religi ini dalam kehidupan kita. Ada dua dasar yang saya ambil dari sini. Kalau dasar hukumnya itu adalah dalam peraturan presiden. Dalam peraturan presiden, itu ditulis tentang wisata, pengertian wisata, wisata, pariwisata, itu berkaitan dengan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan manusia. Oke, wisata buatan manusia itu masuk dalamnya itu adalah wisata kuliner, kemudian termasuk wisata religi, wisata halal, dan juga ada wisata pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Termasuk wisata buatan manusia. Itu dasar hukumnya. Dan sudah lama sekali tema tentang wisata religi ini diperbincangkan. Saya kira itu tidak tahu persis dan materi-materinya pasti masuk ke situ. Tapi dasar yang kedua adalah sebuah kajian akademik tentang pemandangan atau fenomena keberagaman dewasa ini. Ada seorang ahli namanya si Nerman. Coba turun lagi bergera terus. Basis teoretik. Terus. 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 Basis teoretik. Terus. Terus. Sebelum lagi. Sebentar. Sebelum lagi. Masih. Masih. Sebelum. Sebelum. Ini. Bukan. Masih. Masih dari awal. Oke. Ini basis teoretik yang menjadi pegangan saya untuk menganalisis kembali-kembali ke sebelumnya. Untuk menganalisis fenomena keagamaan sekarang masih terus basis teoretik. Basis teoretik. Kebawah. Bukan mundur. Tadi di bawah ini. Ini ya. Iya. Benar? Oke. Ini. Orang ini Nansi Amerman ini seorang seseolog Amerika di Universitas Boston. Dia mengatakan begini. Dia punya teori-teori tentang everyday religion. Agama sehari-hari. Dia mengatakan begini. Agama dewasa ini sudah tidak tunggal lagi. Agama sudah terlalu jamaah. Dia menekankan bahwa ruang atau spas dari agama itu sudah terlalu luas. Bukan hanya dalam ruang ibadat. Bukan hanya fokus pada suatu tempat. Bahkan doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran itu agak kelonggar. Dan agama itu dilihat sebagai sesuatu yang enteng. Sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menenangkan. Sesuatu yang dekat. Sesuatu yang enak. Seperti itu. Santai. Agama itu dilihat sebagai sesuatu yang santai. Karena itu agama masuk di segala lini kehidupan manusia. Dia mau katakan bahwa dalam everyday religion itu agama sekarang sudah di mana-mana agama. Faktanya di mana-mana agama. Bahkan dulu seorang peneliti dari London, dari Inggris, yang namanya Paul Webb meneliti tentang kegaman di Manggarai. Dia mengatakan katolisisme di Manggarai dan bahkan di seluruh flores itu begitu kental. Sampai batu, kayu, burung pun itu semua adalah katolik. Itu menggambarkan bagaimana kekatolikan itu begitu dekat dan melekat dengan kehidupan orang lain. Bahkan termasuk dalam hal-hal yang buruk. Mencuri pun. Termasuk dalam mencuri pun. Mencuri dia buat keresalin. Atau Bismillah. Itu dalam hal seperti itu. Jadi saking dekatnya seseorang dengan agama, dia bisa mempergunakan segala situasinya itu dengan dirinya. Jadi agama hadir di tempat-tempat dan mencuri Banyak yang menghidupkan Banyak yang menghidupkan mic Jadi susah suaranya Kalau yang bukan bicara Ya matikan aja Semuanya Minta tolong host Bude Fluffy sekalian matikan Ya sebentar Sebentar ya Aduh Ya lanjut dulu Lanjut dulu Itu Sorry Terganggu nih Oke kita lanjut Itu micnya Apa Yosep itu Nyala terus itu Banyak yang Micnya hidup matikan Sendiri-sendiri kan bisa itu Tidak perlu host itu Ya saya matikan seputar Oke terima kasih Pak Ardi Saya lanjutkan Itu langgan teorinya Lalu kita masuk di Mengapa penting kita bicara tentang Visata religi dalam kehidupan kita Coba kita langsung ke bagian menggerai Bagian menggerai saja Visata ini masuk dari semua agama Bukan hanya agama Satu agama Bukan hanya muslim Bukan hanya kristen atau katolik Tapi Hindu Bahkan Hindu dan Buddha di Indonesia Sudah sangat tua usianya Boleh di sini Terus 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 kita lewat itu Terus 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 Saya kira pertanyaan Apakah penting Apakah memungkinkan Tidak bisa terilih Di menggerai Kebetulan saya punya data Tentang Demografi agama-agama Di menggerai Seperti ini datanya Dalam 10 tahun Ini satu dekad ini 10 tahun Dari 2010 sampai 2020 Katolik Ini dari sumbernya BPS Menggerai-Mengerai Barat Dan Menggerai Timur Tahun 2010 dan 2020 Katolik Ini berjumlah 90% Tahun 2010 Lalu Tahun 2020 88,32% Kemudian Islam 90,303% Dan 2020 10,97% Kristen 0,56% Kemudian Keluar kulit Tahun 2020 0,62% Dan seterusnya Rumah Ibadat Ini 640 ini Katolik Termasuk dengan Kapel-kapel Itu Kapel Baik yang ada di Di paruki-paruki Maupun yang ada di Di biara-biara Dan di sekolah-sekolah Totalnya Kalau saya ambil data itu Ikut data BPS Jumlahnya 640 Kemudian Masjid Mushollah Itu 288 Jadi Kita lihat data ini Antara tahun 2010 Sampai Ada Jumlah penganut agama Katolik Kira-kira 1,9% Itu Sebanding dengan Tingkat peningkatan Pada komunitas muslim Itu sekitar 1,9% Juga Ini demografi agama Saja Dalam bagian ini Saya lebih banyak Bicara tentang muslim Dan katolik Karena Kebetulan Buah itu Yang sedikit Menjadi mayoritas Di Manggarai Ada beberapa Aset Bisata religi Yang bisa kita lihat Berdasarkan data Yang saya ambil Terutama tentang Islam dan Katolik Dalam data Yang saya peroleh Islam masuk Kemanggarai itu Sejak tahun 1626 Sedangkan Katolik 1912 Itu Sumbernya Ada di situ Itu ada selisih Kira-kira Hampir 3 abad Masjid Dan gereja tertua Ada di Rio Kalau gereja Dalam arti Persekutuan Orang-orang pertama Yang dibaptis Itu di Rio Pada tahun 1912 Itu Dari menariknya ini Masjid didirikan Pada 17 Mei 1768 Oleh Raja Tureli Bolo Dari Bima Itu di Rio Kemudian gereja Pembatusan pertama Terjadi pada 17 Mei 1912 Tanggal 17 Tanggal yang menarik 17 Mei Untuk Muslim dan Katolik Dimengarai Bedanya itu 144 tahun Masjid Rio sekarang Itu Yang sekarang Masjid Namanya Masjid Nurul Huda Dan Itu dimulai Sejak tahun ini Tahun 1768 Coba berikutnya Ini Masjid yang tertua Dulu Pertama Gambar Yang diambil Tahun 1927 Ini yang Rumah Masjid Rumah Alang Alang Masjid Di Rio Tapi ini Sudah Sejak tahun 17 Sekian 1760 Sekian Sekarang Bentuknya Seperti ini Yang di kanan Ini Namanya Masjid Nurul Huda Rio Ini baru 2019 Sejak 1919 Dinamakan Masjid Nurul Huda Coba Dilanjutkan Berikutnya Halo Ini Sedangkan ini Gereja Jengkalang Ini gereja Jengkalang Ini sebelum Tahun 2000 Sedangkan Sampai Dengan Tahun 2000 Setelah Tahun 2012 Setelah 100 Tahun Ini berubah Sekarang Gereja Jengkalang Seperti ini Sudah Berubah Lanjut Halo Lanjut Ini Kuburan Dari Kuburan Dulu Kuburan Sebelumnya Kedera Kuburan Ini Kuburan Di sini Ada keterangan Ini Kuburan Nama Andara Dan Istrinya Agnes Mina Yang Dulu Orang Muslim Pertama Yang Berkonversi Menjadi Katolik Nama Islam Siti Aminah Tapi Nama Katoliknya Kemudian Agnes Mina Dalam dokumen-dokumen Sejarah Kereja Manggarai Nama Ini Yang Dipakai Agnes Mina Mereka Malah Mereka Ngце A Mereka Dismiquel Bonni Aku Minta Meralama Ambil Nui Ketemang Nabi Laki Aku Minta Meralama Ambil Ya Umin Gila Poh Halo, Romo. Bisa dengar suara saya, Romo? Banyak yang hidup, Ibu Sabina diung, hidup melulu, dia susah, kita mau dengarnya. Halo, Romo. Lanjut, Romo. Halo, Romo. Romo Hero, bisa lanjut? Romo Hero jadi horse sekarang. Tidak bisa, Bro. Dia jaringan mungkin itu. Oke ya, tadi. Saya boleh ambil lanjut atau gimana ini? Atau lewatkan saja ini? Sebaiknya kita tetap menunggu Romo Hero. Dia memberi informasi yang penting. Kenapa dia selalu tersendat? Halo? Silakan, Romo. Romo jadi horse sekarang. Silakan. Lanjut, Romo sampai di kuburan. Sudah ini? Sudah. Iya, ini di kuburan, sudah ada. Sudah sampai di kuburan ya. Menakutkan ini. Coba dilanjutkan. Lanjutkan, lanjutkan. Oke, ini. Materinya, materinya. Oh, ya. Ke bagian berikut. Ini masjid-masjid. Masjid-masjid. Kalau kita mau tahu, masjid-masjid yang tertua, itu mulai dari mana ke mana? Kemudian gereja-gereja yang tertua, itu mulai dari mana ke mana? Bisa lihat gambar-gambarnya? Masjid-masjid. Ini, Romo? Masjidnya, masjid. Oh. Masjid bisa lihat, Jadir. Ini masjidnya, masjid kan ini seri sedar. Oke, jadi di situ ada tahun-tahunnya, tahun 1955, kemudian 2002. Setelah masjid-masjid itu, ada gereja-gereja. Coba lihat gereja. Gereja di bawah. Gereja-gereja tua, itu mulai dari gereja Leko Ajang, itu kemudian gereja ini, obyek-obyek wisata religi. 1927, 1924, irkas, kemudian 1938, kemudian 1961, katedral. Baru dinamakan katedral, 1961. Oke. Selain tentu ada gua-gua, seperti yang disebutkan oleh Pak Andre tadi. Baik, lanjut. Ya, ini. Kemudian ini. Lanjut. Lanjut, lanjut. Jadi kalau berbicara tentang wisata religi, setiap agama punya dasarnya. Seperti kita juga punya dasar, mulai dari kitab suci, ada juga dasar-dasar teologis, begitu juga dalam agama-agama lain. Terutama yang satu persis itu adalah dalam komunitas muslim. Ada dasar-dasar kuraniah yang menjelaskan tentang bagaimana pentingnya wisata religi. Hanya agak berbeda. Istilah dalam muslim, wisata religi ini seringkali disebutkan dengan apa? Itu wisata halal, kemudian wisata syariah, ada juga itu wisata ramah muslim, dan macam-macam. Ada beberapa sebutan itu. Tapi seringkali kita sebut itu ada dua. Wisata syariah dengan wisata halal. Semua punya dasar. Lanjut, beri. Lanjut. 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 Terus. 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 Mau habis. Terus. Oke, di sini refleksi. Mungkin ini refleksi interface-nya. Ada empat hal pokok yang mungkin menjadi refleksi saya dalam tema ini. Yang pertama, bisata religi itu. Ada dua kemungkinan. Kembali dulu, Ber. Ada dua kemungkinan, yaitu benturan antara hal-hal yang sakral dengan hal-hal yang sekural. Kembali dulu ke atas. Kembali dulu. Halo. Kembali di situ. Pertahankan di situ. Jadi ada benturan antara sakralitas dengan sekularitas. Ruang publik dalam wisata-wisata religi ini dipandang sebagai sebuah panggung global, sekuler dan ruang sakral. Dan ini selalu bukan perbenturan. Karena itu dalam situasi ini, antara hal yang sakral dengan hal-hal yang sekural ini mestinya didamaikan. Saya menghancurkan sistem pengembangan wisata dengan konsep double friendly. Dari perspektif interface, double friendly itu artinya ramah budaya dan juga itu ramah agama dalam perspektif wisata religi. Atau juga multi-level friendly, keramahan berlapis. Bukan hanya soal ramah agama atau ramah budaya, tapi juga ramah yang lain. Ramah sosial, mungkin ramah politik, apakah layak, atau ramah hukum itu layak. Atau double friendly atau multi-level friendly. Itu wisata religi di era sekarang ini. Yang tampak itu adalah adanya benturan antara sakralitas dan sekularitas. Yang kedua, tendensi agamaisasi ruang publik. Itu pasti ada. Jadi dalam hal seperti ini, agama cenderung jatuh ke dalam superioritasnya. Di sana ada supremasi agama, ada supremasi teologi. Pada saat-saat seperti itu, terjadi benturan. Terjadi benturan dalam hal-hal seperti itu. Karena orang menunjukkan aspek agamanya di ruang publik, termasuk dalam wisata religi. Yang ketiga, wisata religi itu ruang ujian juga bagi toleransi antar umat beragama. Itu ruang ujian yang sebenarnya. Di mana-mana di Indonesia pun, jadi saya beberkan, tidak dibacakan, hanya ada beberapa tempat yang disebutkan wisata religi. Karena apa? Karena ada konflik kepentingan, kemudian ada tabrakan kepentingan agama dan kepentingan politik. Itu menjadi ujian dari toleransi. Padahal, kalau kita baca kasanah-kasanah muslim, misalnya ada satu kalifah keempat pertama dari dalam muslim itu, namanya Ali bin Abu Talib. Dalam segala kegiatan, dia mengatakan, orang-orang yang tidak seagama dengan kita, mereka itu adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Mereka yang tidak seagama dengan kita, mereka itu adalah seagama dalam kemanusiaan. Atau Paus Franciscus, dia menekankan tentang jalan agama adalah jalan semua agama, dalam fratilitude. Ujian bagi toleransi dalam refleksis saya. Yang berikut itu bisa jadi jatuh ke dalam apa yang disebut komersialisasi, marketisasi, dan pragmatisasi agama. Agama disodorkan untuk kepentingan ekonomi. Jangan sampai juga terjadi, misalnya demi kepentingan ekonomi, orang menggunakan, misalnya katakannya, lebih buruk misalnya, melabelisasi jenis-jenis atau produk-produk wisata, atau alat-alat yang digunakan, hanya untuk laku. Hanya untuk laku. Dibeli label misalnya halal, kemudian itu laku. Lebih buruk lagi kalau misalnya yang non-muslim menggunakan label halal, padahal yang sebenarnya tidak halal. Itu hal-hal seperti itu. Tetapi ada kecendungan-kecenggaraan seperti ini juga. Itu buruknya. Agama harian itu seperti itu. Ada komersialisasi, marketisasi, pragmatisasi agama. Yang penting hasilnya adalah uang. Yang penting menghasilkan uang. Agama dijual tidak apa-apa. Tetapi di pihak lain, jangan juga lupa bahwa transaksi ekonomi dalam proses wisata religi itu juga, itu merupakan sebuah kewajiban agama. Kita dalam gereja bicara tentang sedekah. Muslim juga bicara tentang sedakoh. Itu ada semua. Dan bagaimana arti memberi. Satu Paulus juga menegaskan seperti itu. Memberi itu berarti untuk perkembangan iman kita. Itu saya kira hal yang saya sampaikan berikutnya penutup dan juga sumber-sumber yang saya pakai dalam tulisan ini. Mungkin demikian saja saya kembalikan. Mohon maaf untuk segala ketidaknyamanan dan ketidaknyambungan karena alat ini. Terima kasih Romohiro. Pastinya kami sudah menangkap garis besarnya. Apalagi berbicara interface, pasti luar biasa. Dan kiblatnya tadi antara muslim dan katolik menarik. Oke, kita lanjutkan ke pematerai tiga, Romohino yang tunggu-tunggu. Dan saya overhoax-nya dulu ya, Romohino. Romohino siap? Ya, sudah. Silahkan Romoh. Oke, terima kasih banyak, Bruder. Sama-sama, Romoh. Belum selesai loh, Romoh. Jangan ucapan terima kasih dulu. Oke. Minta maaf, materi saya ini sebenarnya memang materi untuk tanggal berapa itu, sehingga mungkin banyak sekali. Dan tentu saya tidak presentasikan semua. Ya, baik. Ini kira-kira menjadi program dari... Oke, selamat malam semua dulu. Terima kasih banyak untuk kesempatan. Ini pastoral, ekoparilisata, inklusif dan integral berbasis budaya dan religi masyarakat lokal. Dua pembicara terdahulu saya sudah mengangkat banyak hal. Baik, terima kasih kepada Bruder dan Kongregasi MTB yang menginisiasi acara ini. Kemudian, saya hanya ingin menginformasikan, mungkin di keuskupan di Indonesia ini, satu-satunya yang punya komisi khusus untuk budaya dan pariwisata itu di Ruteng. Lalu, materi ini sebenarnya ini hasil diskusi sejak tahun 2015, masukan dari banyak pihak. Juga tadi Pak Andri sudah katakan. Pada umumnya, di gereja Katolik sekarang, di Ruteng, itu ketika kita berbicara sesuatu, mengambil metode ini. Metode 3M. Melihat, merefleksikan, mengambil tindakan. Yang pertama sekali kita melihat, dan coba saya akan baca secara singkat soal kekuatan, kelemahan, dan kesempatan, ancaman berkaitan dengan pariwisata kita. Tadi sudah disinggung. Kekuatan kita tentu keindahan alam, flora, budaya yang unik, solidaritas. Sudah mulai ada pelaku pariwisata, adanya tangkapan positif dan antusiasi masyarakat. Untuk wisata religi, itu mayoritas umat, Katolik, walaupun tadi sudah menurun sedikit, ada semangat divisional. Hal ini sangat penting bagi kita untuk mengembangkan aktivitas religi. Lalu kemudian tentu saja ada objek pariwisata religi, tadi sudah disinggung oleh Romohiro, ada Gua, ada Capella, dan ada Gereja. Kelemahan-kelemahan kita terutama pada pengetahuan, perilaku, juga keterampilan. Sarana-prasarana itu masih belum. Kemudian yang berikut itu, kesempatan kita, opportunity kita itu, ada banyak peraturan sekarang, sebenarnya memberi tempatan kepada kita. Begitu juga cukup banyak. Minta tolong si Elfiana Nisam itu dimatikan dulu. Nekra Boromo. Tolong yang nggak bicara matiin, kita mau serius dengar. Ini menarik ini, tolong. Baik, terima kasih. Pemerintah pusat sebenarnya, misalnya melalui PB, OBLF itu, sudah mempunyai perhatian khusus, apalagi selama Jokowi ini. Hanya pertanyaannya, apakah perhatian ini dan dana itu tidak dalam tanda kutip disabotasi oleh pihak lain. Itu pertanyaan. Kemudian, ada banyak juga yang menanam investasi sekarang ini. Perhatian, kalau saya lihat sekarang ini, tujuh tahun terakhir, memang gerakan pariwisata ini sudah gencar sekali. Sekarang ini, walaupun COVID-19, itu kita hampir tiap hari saja berbicara tentang pariwisata. Untuk wisata religi, peluang kita itu di luar Mangkarai, ada memang segmen pasar untuk wisatawan yang tertarik dengan hal ini. Kemudian, tentu saja, misalnya di Larantuka itu sudah ada, dan kita bisa menangkap peluang itu. Kemudian, memang ada yang datang juga, walaupun sangat sedikit menurut pelaku pariwisata, yang punya interese khusus kepada Flores yang mayoritas agama Katolik. Kemudian, ancaman ini, kapitalisme, radikalisme, hedonisme, dan materialisme, itu sudah sedikit dalam diskusi bulan lalu di Labuan Bajo. Itu sudah semakin hari semakin terlihat. Kemudian, disinyalir ada kerusakan lingkungan hidup, habitat. Di beberapa VIA Group sekarang, itu diskusi tentang bovosie, tentang pembangunan yang dianggap mungkin tidak ekologis di Mangkarai Barat. Nah, itu semua pembangunan dari pusat. Mungkin Kering Andres sebentar bisa memberi tanggapan. Kemudian, ancaman, seperti Romohiro katakan tadi, memang ada kaum sekuler yang tidak terlalu senang dengan istilah wisata religi. Walaupun memang dalam kenyataannya, ini juga sekmerenpasa. Kemudian, tentu materialisme, hedonisme, pelacuran juga ada. Eklusifme, itu juga bisa tumbuh karena wisata religi. Seperti tadi yang dikatakan oleh Romohiro. Kemudian, kita lihat bahwa pariwisata ini, ini sebenarnya sebuah gaya hidup. Satu kebutuhan. Sebuah perjalanan dilakukan sukarela bersifat sementara, dan tentu saja untuk menikmati. Bagi orang yang memang mungkin kebutuhan-kebutuhan mendasarnya, itu sudah terpenuhi. Kita melihat menurut seorang kardinal, kardinal Veltang dulu, kardinal di Paris, Dia katakan, sebenarnya segala sesuatu yang kita buat, termasuk pariwisata, itu perjumpaan manusia. Karena itu ada perjumpaan kebudayaan, juga perjumpaan kebudayaannya, agamanya. Karena itu, dalam perspektif multikulturalisme, memang pariwisata itu sesuatu yang bersifat multikultural. Ada interkulturalitas dan ada interreligiositas di dalam. Di mana akan bertemu apa yang unik, apa yang partikular dan universal. Sehingga lokal dan global itu bisa bergerak secara serentak. Dengan itu ada globalisasi, tapi juga ada glokalisasi. Mungkin memang misalnya konsep pariwisata premium, ini sebenarnya dua konsep yang mempersatukan antara lokal dan global. Hanya memang kadang-kadang, mungkin selalu ada ekstrim, selalu ada eksklusivitas kadang-kadang. Jadi di sini, berwisata berarti pergi ke sisi lain dari jalan yang sama. Menemukan yang lain dalam diriku, dan aku dalam yang lain. Wajah adalah cermin interpersonalitas dan interkomunitas. Kemudian sebagai kegiatan ekonomis, dalam perspektif katolik, menarik bahwa ajaran gereja, ajaran sosial gereja, khusus yang saya perhatikan sejak Paus, Paulus VI, kemudian Gaudium et Spes, dan secara khusus dokumen gereja yang berbicara tentang pariwisata itu adalah Peregrinas Intera tahun 1969. Lalu kemudian ada juga catatan-catatan dari para Paus, Kardinal, dan Uskup berkaitan dengan Hari Wisata Dunia tanggal 27 September. Kita bisa search. Ada banyak sekali. Dan kalau kita lihat, mereka mendukung konsep pariwisata yang sustainable tourism ini, dan community local based tourism, yang mendukung perkembangan integral manusia. Jadi bukan hanya salah satu sisinya saja. Dan dari sana kita lihat, seperti ini kira-kira ada tujuh hal ini yang kami catat, dan ini juga yang digaris bahwa-bahwa Bapak Uskup, sustainable tourism, itu berarti dia membangun komunitas lokal, yang kedua. Dan yang ketiga, masyarakat lokal itu harus diberdayakan. Di sini kita lihat, supaya orang Manggarai katakan, jangan sampai long atau lonto, lonto atau long. Manggarai itu flores, itu rumah untuk semua, rumah bineka, tetapi kalau orang luar bisa hidup di sini, mengapa kita tidak? Karena itu kita membuka pintu, sekaligus membuka hati kita, tapi juga membuka perkembangan kita. Kemudian perhatian terhadap identitas budaya lokal. Misalnya, tentu saja memang kita tidak ekstrim dengan kelokalan kita. Kita sudah berterbuka. Misalnya hutan Bobosie itu, yang mau buat pembibitan. Kita bertanya bibitnya dari mana, mengapa tidak mengembangkan bibit lokal. Tentu saja memang selalu, import bibit itu sesuatu yang bagus juga untuk perkembangan kita. Tetapi kita lihat jangan sampai jatuh ke dalam hal yang terlalu ekstrim. Kemudian ekologi, dan yang paling penting ini mungkin moralitas, spiritualitas. Di sini kita berbicara wisata religi, kemudian keadilan kerjasama dan transparansi. Kalau kita berbicara tentang para wisata, saya ini dengar-dengar dari mereka yang pelaku. Ada tujuh A paling kurang, konsep manajemennya. Ada atraksi, tadi bisa ada kan, atraksi berdaya tarik, itu alam, dan alam ini macam-macam. Ada budaya, ada rohani, kemudian ada aktivitasnya, mereka mau buat apa, beli apa, lihat apa, ada aksesibilitas, komunikasi, dan transportasi, terutama aminitas. Ini soal restorannya, mungkin toko cendera mata, akomodasi. Di akomodasi ini memang, sekarang ini ada, kita sudah, pemerintah sudah mengeluarkan SK desa-visata, tetapi yang terjadi itu lebih banyak memang ke depan ini mungkin wisata-desa, karena ada dua konsep yang berbeda, saya tidak tahu. Desa-visata dan wisata-desa. Kalau wisata-desa itu berarti ada orang yang menginvestasi di situ. Ini juga baik, tetapi bisa saja masyarakat menjadi penonton. Kemudian, ancillaritas. Ini misalnya hospitalitas yang tujuh persona pariwisata itu. kebersihan, dan lain-lain ini, yang masyarakat kita mungkin perlu memang intervensi. Kemudian, akselerasi. Kita lihat mengapa butuh akselerasi sebentar. Jadi di sini kita melihat bahwa, ini kita butuh memang perubahan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan bagaimana kira-kira perubahan itu dikendalikan oleh berbagai pihak yang ada yang ada di pemerintahan, yang dalam dunia pariwisata itu sering disebut pentahelix. Pemerintah, kemudian pelaku usaha, kemudian perguruan tinggi, mas media, dan komunitas. Gereja ini termasuk dalam komunitas. Begitu juga misalnya dengan kampung-kampung adat atau komunitas adat. Coba kita lihat, ini tahap-tahap masyarakat ini seperti ini. Nomaden, pemburu, petani, pengrajin, modern. Dan ini tiga paradigma kebudayaan. Pertanyaannya orang Manggarai ini di mana? Menurut Mangun Vijaya, kita ini orang Indonesia berada dalam masa transisi. Ikan yang berkepala manusia, ikan duyung berkepala manusia. Mau tinggal di laut, tidak bisa. Mau ke darat, tidak bisa juga. Karena itu kita sedang dalam perubahan seperti ini. Dari masyarakat kolektif ke masyarakat individual, oral ke masyarakat tulis. Karena itu memang tidak gampang untuk dikatakan saja, kita punya peluang-peluang itu. Butuh. Bagaimana perubahan mentalitas masyarakat? Potensi wisata kita ini, wisata budaya, rohani, alam, wisata bahari, roh wisata, wisata ternak, wisata industri kreatif. Kalau berbicara wisata budaya, ini ada 12 item yang kita harus gali. Dan itu memang ada aturannya. Di Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, itu sudah, itu yang disebut dengan PPKD, itu pokok pikiran kebudayaan daerah. Ini dia, ada 20. Ada 11. Ada 11. Ada 10 di undang-undangnya. Undang-undang nomor 5 tahun 2017, kalau secara pemajuan kebudayaan. Manuskrip, tradisi lisan. Kami kebetulan sedang bekerja untuk mengumpulkan data-data ini di seluruh kabupaten Manggarai ini dan harap kurang Oktober harus sudah selesai. Ini misalnya tradisional, saya lewatkan saja karena waktu jua sedikit. Tadi ini sudah disebut oleh Pak Andre tadi, upacara penting. Kita lihat misalnya semua ini, ini yang kita mau gali nanti tentu. Ini tata ruang kita yang betul menjadi potensi pariwisata nanti. Baru, Beo, Golo, Compang, Uma, kemudian di bagian luar ada ini. Dan tentu saja ada hal-hal lain juga yang ada di sana. Seperti ini. Ini misalnya filosofi-filosofi kita yang kita bisa bangun untuk penguatan pariwisata. Misalnya ini permainan-permainan. Permainan atau apa ini. Permainan masyarakat. Ini olahraga. Ini semua. Ini yang akan dilakukan kalau memang kita menguatkan pariwisata budaya. Ini gambar-gambar. Wisata religi memang selalu pasti ada inklusif tentu. Salah satu hal yang menjadi problem untuk kita adalah pengembangan wisata halal tadi. Ini memang kita pikir ya. Ini karena mayoritas maka kita menolak itu. Tapi kita lihat misalnya orang Manggarai itu, itu sudah akrab dengan orang ini. Misalnya soal halal dan tidak halal makanan. Ada juga konsep-konsep lokal. Konsep seperti voni. Konsep seperti ireng. Itu kan sudah ada di Manggarai. Itu bisa dikembangkan. Di Manggarai ini, misalnya tadi malam saya di Pongkor. Ada upacara adat dan keluarga muslim juga ada. Dan kemudian kambing, apa semua yang dimakan pada saat itu, mereka yang memotongnya, membunuhnya. Ini adalah kebajikan lokal kita yang sudah ada. Tinggal dikembangkan. Tidak perlu lagi, kalau yang sudah ada, tinggal dikembangkan. Tidak perlu import sampai jatuh ke titik-titik yang ekstrim. Ini gambar-gambar. Saya berpikir bahwa Manggarai ini harus menjadi rumah kita semua. Karena itu kita menjadi 100% orang Manggarai, 100% orang Indonesia, 100% warga dunia, 100% juga orang Katolik, 100% Katolik Indonesia, dan 100% Katolik dunia. Saya ingin coba yang terakhir, Nekarabu. Ini setelah penutup seir. Ini coba kita tempoh hari, kita tentukan beberapa situs yang menjadi, tadi Romohiro juga sudah sebut, destinasi wisata rohani kita kira-kira seperti ini. Ini ada Gereja Katedral, Gereja Deposional Santu Yosef di Ruteng, Gua Maria Golocuru, Salib dan Gua Maria di Pocoranaka, Gereja di Pagal, di Jengkalang, kemudian Gereja Lengkau Ajang, Grua Maria Sincoleng, begitu juga ada Kapela di Borong itu. Memang ini dasar kita memang, wisata religius dari destinasinya, ini ada yang sudah ditetapkan dalam sinode. Kemudian yang lain, sebagian dari destinasi ini, itu sudah disebut dalam sinode 3, kemudian juga disetujui oleh para fikir. Metode kita itu memang kita tentukan indikatornya, yang pertama sekali tentu berdasarkan historisitasnya, dan itu ada narasinya. Kemudian juga, kalau memang disitu sudah ada wisata alam dan wisata budayanya, supaya lebih ini, kita bangun juga wisata religinya. Atau sebaliknya, kalau sudah ada wisata, karena memang wisata ini, seperti saya katakan tadi, dia memang multidimensi dan multipolar. Satu, selalu berantai dengan yang lain. Saya berpikir, dikian saja dari saya, Bruder, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Terima kasih, Romo Indo. Luar biasa. Materi yang berikutnya, kita berkesempatan kepada Romo Pius, dan saya akan share screen dulu materinya. Romo Pius sudah siap ya? Halo, Romo. Karena dijawab Bang Romo. Halo, Pastor, kalau di Kalimantan. Halo, Pater. Sudah, sudah. Oke. Saya. Oh, ini belum. Ini, sebentar. Atau dari sini saja, Dara. Sudah. Oke, saya. Apa, Romo jadi itu ya? Saya saja gitu. Ya, ya. Oke, oke. Sebentar. Ya, siap. Silahkan, Romo. Tinggal, sebentar. Ya, selamat malam, Ndema, lalu Romo Ino, Romo Hiro, kreng Andre, dan terutama para Bruder yang merayakan 100 tahun kehadiran MTB di Indonesia. Setelah kita mendengar dari kreng Andre, Romo Ino, dan juga Romo Hiro, saya akan secara singkat bagaimana mengembangkan pariwisata berkelanjutan dimengerai dari perspektif filsafat. Tentu yang pariwisata religi dan budaya nanti masuk dalam bagian itu. Saya mencoba untuk melihat bahwa ketika kita berbicara tentang pariwisata dari perspektif filsafat, yang dilihat adalah bagaimana pariwisata itu menjadi sebuah pertimbangan publik, artinya pertimbangan semua warga mangerai, entah di mangerai sendiri, lalu juga di luar mangerai, lalu juga pertimbangan dari aspek politis, yang nanti akan saya juga bicarakan secara singkat. lalu dari aspek filsafat yang kita lihat, yang akan saya uraikan dalam webinar kita ini adalah dua hal saja, yaitu bagaimana perspektif filsafat etika melihat dunia pariwisata dimengerai, terutama pariwisata religi dan budaya, lalu yang kedua, apa sumbangan filsafat etika dalam mengembangkan pariwisata religi. Saya akan melihat dari dua hal ini. Lalu basis argumentasi saya, yaitu pernah sebuah artikel yang pernah dibuat oleh seorang penulis, yaitu namanya Sun Yuan Pan, tentang bagaimana mengembangkan wisata berkelanjutan. Wisata berkelanjutan, itu sebenarnya terkait dengan empat aspek utama, yaitu aspek kultural, atau aspek budaya, aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek masyarakat. Artinya bagaimana masyarakat itu mengambil bagian dalam wisata. Setara singkat, bahwa aspek budaya misalnya, yaitu sudah tadi dibicarakan oleh Andrei, lalu Romohiro juga, soal wisata budaya, soal wisata yang sebenarnya berbasis kampung atau wisata yang berbasis desa gitu. Lalu juga soal bagaimana integrasi situs pariwisata, artinya sudah diklasifikasikan tadi atau sudah di-inventarisir oleh Romohino, bagaimana pariwisata-pariwisata yang tentu menjadi perhatian misalnya dalam pariwisata religi. Yaitu bagaimana integrasi situs pariwisata itu sehingga orang yang datang itu melihatnya dari satu tempat ke tempat yang lain dalam konteks kesatuan dari pariwisata itu. Lalu aspek dua adalah aspek ekonomi, ya bahwa pariwisata juga terkait bagaimana sirkulasi ekonomi, lalu mungkin bagaimana politik ekonomi, lalu juga bagaimana perilaku ekonomi dalam mengembangkan pariwisata. Lalu aspek yang keempat adalah aspek bagaimana masyarakat terkait dengan kesehatan warga soal akses pariwisata, lalu juga soal komunitas pariwisata. Artinya bagaimana pemberdayaan komunitas-komunitas pariwisata itu ikut menyumbangkan atau ikut memberi kontribusi dalam pengembangan pariwisata. Lalu yang berikut adalah soal lingkungan keberlanjutan, soal wisata alam, soal kebersihan pariwisata, dan soal wisata alternatif. Artinya di luar wisata religi itu mungkin ada wisata alternatif yang tentu menjadi tujuan dari orang yang datang berkunjung ke mengerai. Jadi ini hanya sekedar sebagai dasar agrumen tentang wisata berkelanjutan yang tentu berkaitan dengan empat hal budaya, masyarakat, ekonomi, dan lingkungan hidup. lalu dari situ, dari empat hal itu, bahwa dalam pariwisata tentu sangat berkaitan dengan kalau dalam kontes filsafatnya itu, yaitu bagaimana melihat kebijakan publik atau bagaimana filsafat melihat katakanlah kebijak dari pemangku kepentingan dalam urusan pariwisata ini. Jadi sebenarnya terkait dengan tiga hal sebenarnya soal penelitian dan analisis sosial budaya artinya seperti yang sudah dilakukan oleh Romohiro, yang sudah dilakukan oleh Romohino, lalu yang sudah dipaparkan oleh Pak Andriya, tadi sebenarnya bagian dari eventualisasi dan juga bagaimana analisis sosial budaya itu yang menjadi semacam lokus di mana pariwisata itu nanti berkembang. Dan ini sangat penting kalau dalam kontes pengembangan pariwisata, jadi penelitian ilmiah itu sangat penting. dan kebetulan Romohiro ngajar di Universitas Santopolis Ruteng yang juga banyak membidang dan melakukan hal itu, jadi tentu ini menjadi hal yang penting dalam pengembangan pariwisata, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan hanya berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan sebuah analisis yang mendalam. Lalu yang berikut adalah terkait dengan sebenarnya apa yang etis, artinya dalam arti bagaimana refleksi tentang yang baik itu dilakukan. Dan nanti kita akan masuk dalam wilayah inilah yang saya ingin beri sumbangan, artinya bagaimana diskusi tentang yang baik itu dalam proses pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Lalu yang berikut terkait dengan aspek politis, ya sebenarnya terkait dengan bagaimana katakanlah soal bagaimana pengembangan atau bagaimana penentuan kebijakan publik dan ini sebenarnya mereka ini terkait dengan regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang tentu ya rumit juga gitu. Artinya pengalaman kreang Andre tentu mengalami bagaimana rumitnya politik, bagaimana rumitnya dalam penentuan kebijakan publik ada tarik-menarik kepentingan antara satu dan yang lain. Jadi ketika filsafat melihat pariwisata tentu dia melihatnya dari aspek ilmiah, aspek etis dan juga aspek politis dan dari keempat aspek ini diharapkan dalam penentuan kebijakan itu ya semuanya bisa beriringan dalam arti apa yang kita lakukan tentu kita lakukan berdasarkan apa yang baik bagi publik atau apa yang baik bagi kebersamaan warga jadi bukan pada apa yang baik bagi para pemilik modal dan seterusnya. Lalu dari bagaimana filsafat melihat kebijakan publik ini saya melihat bahwa sebenarnya ada unsur sebenarnya unsur saling mendengarkan artinya bagaimana pertimbangan publik lewat momen ilmiah tadi lalu juga legitimasi moral dan otoritas politis itu saling berkaitan dan tentu di tengah tiga momen ini diharapkan adanya sebuah upaya untuk saling mendengarkan artinya bagaimana mendengarkan masukan atau pertimbangan publik lalu bagaimana mendengarkan katakan legitimasi moral misalnya dari suara dari pemegang otoritas moral dari pemuka agama lalu dari tetua tua adat dan seterusnya lalu juga bagaimana otoritas publik artinya bagaimana pengaturan pariwisata itu dari aspek politis yang sebenarnya perlu saling mendengarkan karena pada akhirnya wisata itu kan terkait dengan urusan publik atau urusan masyarakat secara umum lalu dari tiga hal ini lalu pertanyaannya adalah apa sumbangan etika dalam menentukan kebijakan publik atau apa sumbangan etika dalam menentukan atau ketika kita berbicara tentang pariwisata atau tentang wisata budaya wisata religi sumbangan etika dalam menilai dalam katakanlah dalam menilai kebijakan publik sebenarnya terkait dengan apa yang tersebut menilai tindakan publik artinya ketika kita membuat kebijakan tentu ada dua sebenarnya ada di balik itu ada sebuah arus pemikiran yang berkembang atau yang muncul artinya yang pertama itu konsekuensialis dimana aliran itu mengatakan bahwa baik burunya tindakan itu dilihat berdasarkan konsekuensi atau akibat dari tindakan tersebut dan termasuk bagian itu adalah eudaimonisme lalu utilitarianisme jadi saya akan secara singkat menjelaskan itu lalu yang berikut non konsekuensi artinya baik burunya tindakan atau kebijakan manusia itu berdasarkan sesuai atau tidaknya dengan hukum umum atau sesuai tidaknya dengan peraturan-peraturan yang berlaku artinya di sini unsur legalitas dari sebuah peraturan dalam dalam kontes pariwisata misalnya kita secara singkat melihat aspek yang etika konsekuensi saya hanya secara singkat ya bahwa tindakan manusia itu bertujuan mencapai kebahagiaan dan yang membuat bahagia adalah ketika memakan akal budi dan melaksanakan keutamaan sebagai manusia dan tindakan mencapai mencari kebahagiaan menurut etika konsekualis itu berasakan prinsip kegunaan artinya apa yang berguna bagi saya utilitarisme mengajarkan bahwa tindakan atau kebijakan secara moral dapat dibenarkan adalah tindakan yang berguna dan suatu tindakan atau kebijakan dinilai kalau akibat tindakan itu membawa kebahagiaan atau keuntungan bagi semakin banyak orang dan utilitarisme ini ada dua yaitu utilitarisme tindakan dan utilisme peraturan utilitarisme tindakan mengatakan bertindaklah sedemikian rupa sehingga setiap tindakanmu itu menghasilkan akibat yang lebih besar daripada akibat buruknya jadi dalam tindakan itu diharapkan akibat yang lebih baiknya itu lebih besar daripada akibat buruknya jadi seminimal mungkin aturan itu unsur buruknya itu sedikit lalu utilisme peraturan mengatakan bahwa bertidaklah sesuai dengan kaida-kaida atau peraturan yang penerapannya menghasilkan akibat baik yang lebih besar dibandingkan dengan akibat buruk jadi ini soal peraturan bahwa sebuah peraturan itu diharapkan akibat baiknya itu lebih besar daripada akibat buruknya dan di sini dalam utilitarisme peraturan melihat kuantitas sekaligus kualitas dari peraturan yang diharapkan membawa hal yang baik di satu sisi cara berpikir ini ya katakanlah menguntungkan tetapi di sisi lain itu merugikan karena prinsip keadilan itu diabaikan atau prinsip menghormati hak-hak dari seseorang itu dipinggirkan atau tidak diperhatikan misalnya atas nama pariwisata ya bisa saja misalnya penggusuran kampung atau penggusuran tanah ulayat itu ya tanpa memperhatikan aspek kehadilan atau aspek yang menjadi hak dari warga untuk memiliki tanahnya itu cara berpikir dari utilitarisme lalu cara berpikir yang berikut adalah cara berpikir etika non-konsequalis yang sebenarnya gurunya adalah Emanuel Kant Emanuel Kant ini mengatakan bahwa tindakan atau kebijakan itu benar apabila tindakan itu selaras dengan kewajiban berasalkan hukum universal dan hormat terhadap pribadi jadi tindakan yang benar adalah tindakan berasalkan kewajiban dengan dua prinsip yaitu hukum universal dan hormat terhadap pribadi jadi hukum universal artinya bahwa tindakan akan mengatakan bahwa bertindaklah sedemikian rupa sehingga kaedah subyektif tindakan Anda dapat sekaligus Anda kendaki sebagai kaedah yang berlaku umum atau yang menjadi hukum universal atau yang menjadi hukum umum artinya di sini hukum itu menjadi urusan publik artinya sebuah urusan yang menyakut kesejahteraan warga secara umum jadi bukan berasakan kepentingan pribadi atau privat lalu soal bagaimana prinsip pribadi bahwa bertindaklah sedemikian rupa sehingga kemanusiaan dalam diri Anda sendiri maupun dalam diri orang lain senantiasa diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan tidak melulus sebagai sarana artinya di sini pengembangan pariwisata itu diharapkan seperti yang sudah dikatakan oleh Romaino tadi pengembangan manusianya artinya bagaimana manusia itu diperhatikan dan tidak perlu dilihat atau tidak lihat sebagai sarana untuk memenuhi katakanlah tujuan-tujuan tersembunyi di balik wisata lalu akhirnya menutup presentasi saya saya menyikuti apa yang pernah dikatakan oleh Jan Sionas bahwa yang penting dalam pengembangan pariwisata adalah bagaimana adanya tanggung jawab itu jadi pariwisata berkelanjutan di Manggarai itu menurut adanya tanggung jawab etis kita semua baik kita sebagai individu maupun secara bersama dalam kesadaran sebagai manusia kita diharapkan menyikuti apa yang pernah dikatakan oleh Asionas bahwa dalam tindakan kita diharapkan memperhatikan kelestarian kehidupan manusia di bumi lalu juga dalam tindakan kita diharapkan memperhatikan kemungkinan kehidupan manusia di masa depan jadi pengembangan pariwisata bukan soal bicara tentang kita saat ini tetapi juga tentang generasi kita di masa depan lalu Jonas juga mengatakan jangan membahayakan syarat-syarat kelestarian yang ada di bumi dan juga dalam pilihan kita sekarang kebutuhan manusia yang datang itu harus menjadi tujuan dari gendak baik kita jadi demikian buder masukkan dari perspektif filsafat yaitu bagaimana kebijakan publik perlu memperhatikan manusia karena pada akhirnya pariwisata adalah bagaimana memanusiakan manusia terima kasih terima kasih romotius sebagai pemateri terakhir dibalasannya kita untuk masuk dalam ruang diskusi bersama tapi ada persyaratannya seperti biasa termin pertama kami persilahkan tiga orang untuk bertanya ditujukan kepada pemateri singkat saja jelas padat saya persilahkan atau mau raise your hand dulu gak apa-apa tapi kalau mau langsung tidak masalah saya bukan saya romo ya boleh kasih masukkan pengalaman aja ini romo oke silahkan tapi tidak boleh terlalu panjang karena kita beri kesempatan terima kasih atas waktunya perkenalkan dulu nama saya Baltasar panggilan Melki bekerja sebagai tenaga kontan di salah satu hotel di Nusa Dua Bali pengalaman kami di Bali pendapatan hotel pendapatan pemerintah Bali di sependa Bali dari pajak hotel dan restoran dari pembayaran satu hotel tempat saya kerja itu perbulannya rata-rata 250 juta dari satu hotel nah karena perusahaan kami mempunyai dua hotel sekitar 500 juta kami bayar PHR perbulannya pendapatan di sependa belum PPK 21 kami bayar rata-rata 75 juta belum bayar BPJS BPJS kenal kerja dan kesehatan itu rata-rata 75 juta juga penerapan penerapan tenaga kerja di satu hotel di tempat saya itu 125 karyawan ayah saya katakan sebenarnya perusahaan itu memberi dampak positif untuk kesejahteraan seperti itu tadi masukkan buat pemerintah banyak dari belum dari pajak bunyi bangunan belum dari PPH Pasal 23 belum dari pembayaran listrik pembayaran listrik itu rata-rata 300 juta perbulan selama masa normal untuk pembelian misalkan untuk pembelian sayur makanan minuman itu rata-rata perbulan kami belanjakan itu sekitar 600 juta perbulan dari satu hotel nah sudah berapa petani dan supplier yang hidupi karyawannya dan petani bisa petani dan peternak bisa ekonominya bangkit itu dampak-dampak positifnya dampak lain dari perwisata ini bisatawan karena ada direct langsung dengan warga di sekitar mungkin karena kasihan atau targetnya kebanyakan mereka jadi bapak ibu angkat dari si tour guide itu atau sopir-sopir taksi kebanyakan itu dampak-dampak positif memang ada dampak negatif mungkin dampak budaya atau kebebasan yang dibawakan oleh tamu-tamu dari luar yang mau saya tanyakan di sini seperti para wisata religi apakah aksesibilitas kita jalan terus ketersediaan tempat parkir di tempat wisata itu tempat tujuan wisata itu dan fasilitas umum lain seperti toilet dan tempat-tempat makan sudah dipersiapkan karena ini penting buat wisatawan kalau akses jalannya bagus terus tempat parkirnya ada fasilitas umumnya ada itu sangat membantu tamu untuk sering datang ke tempat itu tidak ada keluhan seperti itu maksudnya arung ya oke simpan dulu pertanyaannya itu satu soal siapa lagi yang mau pertanyaan sendiri apakah kita dimanggerai perlu melakukan wisata halal karena kalau di Bali tidak ada istilah wisata halal karena dampak dari wisata itu ada dampak positif negatif ya kan masalah orang itu makan misalkan dia mau makan halal kan di hotel tiket ada disiapkan makanan non halal selalu makanan halal tergantung request dari tamu kalau dia mau minta daging babi ya otomatis disiapkan daging babi oleh hotel itu saja yang mau saya sampaikan terima kasih menarik sekali mungkin ada penanyaan lain jadi ada dua nanti ini soal bagaimana kesiapan ketika wisata religi menjadi framenya para wisatawan yang kedua bagaimana istilah dengan wisata halal itu seperti apa nanti silahkan saya minta lagi dua penanyaan lagi silahkan itu ada dua yang angkat tangan yang angkat tangan Pak Ben dulu silahkan Pak Ben terima kasih tadi Romo Inosutan sudah menyinggung tentang long atau lonto lonto atau long ini menarik nah mungkin ini harus perlu di ketahui oleh pemerintah daerah maupun para gereja sendiri tentang long atau lonto lonto atau lonto ini kedepannya saya melihat persis apa yang disampaikan oleh Romino akan terjadi seperti ini nah ini menjadi refleksi kita itu yang pertama kemudian yang kedua tadi disinggung oleh pelaku wisata dari Bali tadi itu nah sebagai catatan tambahan memang kita harus menyediakan wisata murah gitu lah murah jadi tidak usah mahal-mahal seperti pengalaman teman pergi ke rumah adat Werbo pisang satu biji itu 25 ribu ya itu mahal sekali jadi bisa tahu itu disediakan untuk orang asing yang punya uang dolar ketemu rupiah tidak mungkin kan atau memang untuk masyarakat kecil seperti kita sampai hari ini pun karena berita 25 ribu pisang satu biji di Werbo sampai hari ini pun saya belum pernah ke sana mau ke sana tapi mahal lalu mungkin juga makanan ya di Labuan Bajo kita ke Pulau Komodo itu dengan kapalnya sangat-sangat mahal sampai belasan juta satu orang itu tidak mungkin pertanyaannya wisatawan Manggarai Barat itu mau diperuntukkan siapa mau diperuntukkan siapa mau mengangkat derajat ekonomi kita atau untuk kapital kapital kaum kapital pemodal kan itu nah jangan sampai nanti dengan begitu komodo itu hanya tinggal nama saja ya dari lama-lama punah kan gitu jadi beberapa hari lalu kompas memuat tentang itu baspadalah komodo akan punah karena begitu marahnya wisatawan yang orientasinya sudah tidak manusia lagi terima kasih terima kasih bapak galus selanjutkan kepada ibu sabina dulu ya nanti terakhir romo yosep silahkan ibu sabina baik terima kasih bruder mohon maaf kalau mungkin salah baik terima kasih untuk waktu yang diberikan setelah saya cermati saya merasa bersyukur untuk pemateri pada malam hari ini Pak Andre Romohiro Romohino dan Romohius baik romoh ini pengalaman kita karena kita kemarin ada penelitian payung unika santu polus bersama stifas yang di bawah payung keuskupan kebetulan saya dan Romohino ada di bawah komisi pariwisata dan saya ditempatkan untuk menggali data di Bayrebo nah berdasarkan analisis permasalahan dan kebutuhan di lapangan ketika kami mencoba membahas tentang bagaimana wisata religi ini kalau dihadirkan di Bayrebo disini kami mencoba untuk mewawancara khususnya para pelaku wisata nah pelaku wisata mengatakan bahwa dengan hadirnya nanti wisata religi di Bayrebo itu sebenarnya akan mengurangi makna asli dari wisata itu sendiri khususnya yang dikenal di luar Bayrebo itu lebih kenalnya itu baru niang bukan kepila niang itu sehingga mereka mengatakan barangkali bisa perlu duduk bersama mungkin pemerintah untuk memanggil atau berkoordinasi atau apa namanya duduk bersama dalam konsep makna dari wisata religi itu sendiri sehingga masyarakat tidak merasa bingung mengapa demikian Bruder karena sekarang itu apa namanya pengelolaan berbo itu kan pakai kelompok bukan bukan koordinasi pemerintah langsung mereka menghendaki bahwa berbo itu dipertahankan keaslian wisata budaya dan wisata alamnya lalu yang berikut bahwa ada apa namanya ketakutan dari pelaku wisata itu yang pertama itu ketika nanti ada unsur atau misalkan ada nomenklatur wisata religi paket dengan wisata budaya mereka akan cenderung merugi mengapa demikian karena dari faktor infrastruktur langit dan darat saja mereka sangat merugi mengapa kadang pelaku wisata itu menyediakan stok makanan dalam artian di sini logistik yang mereka sediakan itu bahkan mubasir karena kurangnya koordinasi antara wisatawan dengan pelaku wisata karena jaringan internet tidak ada tunggu supir atau mungkin orang yang lewat dari Labuan Bajo menuju Dintor itu membawa kabar melalui informasi surat ataupun pesan singkat nah ini menjadi hambatan sehingga mungkin saya ingin meminta apakah mungkin ini berkenaan dengan Bapak Andre bagaimana kira-kira peran pemerintah untuk memfasilitasi bagian ini khususnya dalam tadi Romo Ino katakan bahwa aksesibilitas itu penting untuk memperkenalkan apa namanya pola perjalanan baik itu pola perjalanan wisata religi maupun wisata alam karena kalau dari wisata religi menarik sekali kalau dari Nunang akan menuju Werbo dari Werbo ke Todo Todo ke Cancar Cancar Katera lalu Golucuru lalu ke Pagal lalu Reo balik ke Labuan Bajo nah ini sebenarnya pola perjalanan ini sangat menarik itu terima kasih Bu silahkan Pak Romo Yosef silahkan Romo Yosef terakhir untuk termin pertama ini silahkan itu Bapak Yosef maaf auranya kok mirip Romo ya Bapak Yosef silahkan terima kasih saya tadi tidak menanggapi karena saya bukan seorang Romo walaupun Romo Hero itu teman saya dulu satu angkatan dengan saya tapi saya tidak bekerja saya tidak bekerja di ladang Tuhan cuman berbeda oke mungkin saya boleh saya minta mungkin agak panjang kali ya tiga menit boleh kalau mohon izin saya silahkan saya hitung mulai sekarang silahkan oke baik-baik pertama saya ingin mengontent tadi kepada semua para pembicara tadi rata-rata mengambil pada tataran konseptual teoritis dan teologis saya sebagai orang apa mungkin terlalu tinggi mungkin itu hanya ada hanya ada di ruang-ruang diskusi ilmiah kalau saya kemudian ada pun nanti saya mengomentari lebih kepada aktual dan konkret saya mulai dari yang pertama mungkin yang tadi tidak dihitung kita tadi bicara tentang wisata religi agar memudahkan pemahaman saya kebetulan saya adalah penikmat wisata religi dimanapun berada di Indonesia hampir semuanya saya sudah kunjungi tidak hanya yang katolik kristen islam buddha semuanya saya kunjungi kemanapun hampir semua saya pernah semua mungkin hanya belum pernah mungkin justru di flores di mangerai saya belum pernah oke saya ingin mendekatkan pemahaman kita wisata religi saya ambil contoh beberapa wisata religi di Jawa yang cukup ideal menurut saya yang pertama saya sebut mulai teretes di Jawa Timur saya senang sekali ke sana karena mereka membangun tetap judulnya adalah wisata religi akan tetapi dilengkapi dengan fakta rekoleksi pembandangan alam ada kapel ada camping ada souvenir dan semua masyarakat di sekitar itu dilibatkan kemudian kemudian ada di Cikanyere Bogor saya senang berkali-kali saya ke sana di sana juga menggabungkan beberapa hal tapi judulnya sama konsepnya sama wisata religi khususnya katolik dia menggabungkan antara alam fasilitas ada homte ada penginapan kemudian ada souvenir ada macam-macam kemudian juga mungkin di Poh Sarang harapan saya tadi itu yang akan menjadi end point tujuan akhir yang hendak akan dibicarakan wisata religi yang hendak dibangun di Manggerai itu itu harapan saya tadi semoga nanti ada tim khusus dan mengarah ke sana kemudian saya komen yang kedua kemudian komen saya kedua siapa yang akan bangun menurut saya itu perlu kerjasama antara pejabat gereja kemudian masyarakat sekitar pemerintah bahkan mungkin investor atau swasta jadi dari semua pihak atau stakeholder ini harus bekerjasama dan terintegritas antara satu sama yang lain yang ketiga menurut saya itu pembicaraan seperti ini jangan berakhir di dunia webinar atau di dunia maya seperti ini perlu dilakukan sebuah real action seperti bentuk sebuah tim rencana kerja dan lain-lain itu itu perlu dibangun kalau tidak sia-sia besok kita sudah lupa lagi apa yang kita bicarakan saya ingin mengomentari yang keterakhir adalah di mana akan kita bangun menurut saya kita akan membangun hal yang baru kalau yang terkait dengan Weirebo tentu kalau saya secara pribadi sangat tidak setuju itu dijadikan wisata religi banyak tempat indah di Banggarai yang kita bisa jadikan tidak harus di Weirebo biarkan Weirebo itu menjadi wisata budaya justru banyak dia sudah sudah punya trend mark sudah punya kekasan sendiri dan itu jangan sampai diganggu kita bangun lagi banyak sekali tempat dengan membangun fasilitas seperti yang saya contohkan tadi sebagai salah satu contoh beberapa contoh yang pernah saya sering kunjungi untuk sementara begitu terima kasih saya kembali terima kasih saya langsungkan kepada pemateri mohon untuk termen berikutnya pertanyaannya langsung tujuan kepada pemateri yang mana karena kita harus dengan tema malam ini silakan yang bisa menjawab dari pertanyaan yang ada silakan dari Pak Adri soal pembangunannya dari Romohiro atau Romohino soal religinya letak di mana dan yang lain dari Ibu Sabina tadi soal konsep di Weirebo mungkin dari etika pisau silakan oke terima kasih mungkin saya langsung dari empat penanya ini mungkin sedikit nanti tinggal ditambah dengan teman-temannya lain jadi Pak Baltasar atau Kesa Melki yang di Bali ini memang ini memang menjadi kerja besar ke depan kerja keras pemerintah daerah tapi memang dari perspekt yang pertama masalah infrastruktur ini dengan SDM kita di NTT khususnya di Mangrai ini juga memang perlu ditingkatkan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Romohino juga tadi terus yang berikut kita bicara Bali memang masih terlalu jauh karena Bali itu sudah sangat luar biasa dan dari segi fasilitas terus dari segi operator dan kerjasama antara agen baik nasional maupun internasional itu sudah cukup luar biasa sehingga tidak heran pasar pariwisatanya sangat luar biasa nah jadi ini memang jadi catatan penting buat kami di Mangrai Kesa Melki karena memang ini jadi PR apalagi tadi Labon Bajo jadi sisi titik pembicaraan yang paling anu sekarang dengan berbagai fasilitas dengan program-program pemelintar pusat juga yang masuk tentu kritikan itu banyak terutama dari Romoh juga sudah ingatkan sedikit bahwa coba nanti Pak Andri bicara tentang perspektif wisata Komodo ini memang susah yang saya jelaskan kenapa saya bilang susah kalau kita bicara Labon Bajo dulu itu hanya ada di Rangko begitu sudah jadi peningkatan ke kecamatan sama dengan sejarah gereja tadi dari tahun sekian orang baptis dan sampai orang banyak sekarang jadi memang ini kebutuhan dari waktu ke waktu pasti ada perubahan tapi perubahan tidak menggeserkan budaya dan perubahan juga tidak menghilangkan masyarakat tentunya tetapi mengakomodir karena tujuan utama wisata itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat nah ini memang perlu diskusi yang panjang kalau lihat foto-foto lama juga tentang Labon Bajo mulai dari pelabuhan ya mungkin sampai bukan hanya di bandara saja itu hutan semua dulu tapi seiring dengan perkembangan di Labon Bajo sudah ditetapkan menjadi apa namanya menjadi ibu kota kecamatan pembantu bupati dan kecamatan dulu akhirnya ya sejalan tapi hari ini kalau yang dilihat tadi saya lihat dari kairaku Romino tadi bicara tentang hutan bawah usia nanti mungkin topik ini kita khusus kita khusus nanti karena mengingat juga waktu nah nanti kita kita bicara khusus nah yang kedua kair aku kair ben sangat luar biasa sekali ini loong atau lonto lonto atau long dan memang pakar budaya budaya mangerai ada di tengah kita ini kakak Ino ini saya luar biasa karena beberapa kali sering luar biasa sekali dia punya tentang budaya-budaya mangerai ini memang luar biasa sekali nah ini memang kekhawatiran kita di mangerai barat dan mangerai pada umumnya kalau ini tidak lakukan seperti ada ACRD tadi bicara ya ada tiga di sini yang harus kita lakukan yang pertama pemerintah gereja investor kan hasil akhirnya urus masyarakat nah ini memang harus ada duduk bersama jangan bersilang pendapat dan seterusnya akhirnya jadi soal yang lebih panjang di sisi lain juga saya lihat tadi ada di sini juga tapi tidak jadi pertanyaan tapi dia WA di Anu bicara tentang geotermal geotermal yang dimana di Sanonggoang nah ini juga nanti mungkin ada sisi tersendiri tapi pada prinsipnya memang kemajuan itu pasti membawa sebuah perubahan tapi dengan risiko-risiko tapi dengan sekarang yang kita pikirkan bagaimana meminimalisir risiko ya mungkin diingat lagi sekitar dua setengah tahun lalu tiga tahun ayat dua setengah tahun lalu masih heboh masalah komodo tadi itu saya lah satu-satu yang menghadap wakil presiden dengan dua aktivis dari Labuan Bajo Doni sama Ica saya bapak pistana kita bicarakan bagaimana ke depannya nah tapi hari ini sporadis di beberapa pulau itu jadi distansi utama yang membangun tapi membangun ini ini area dalam rangka mempercantik supaya orang lebih nyaman tapi dari sisi lain juga ini dari sisi lingkungan pasti banyak apa namanya penolakan dan seterusnya ini dinamika di sebuah negara berkembang dan negara maju untuk mengarah ke negara maju pasti seperti itu nah terus yang ketiga dari ibu siapa tadi ibu Sabina ya ya memang ini konsep wisata religi nah mungkin ibu sudah sampai ke werbo saya dulu membawa satu orang yang memberi sumbang gereja di situ kapela itu dan sudah diresmikan tahun lalu kalau gak salah gerejanya itu jadi memang sepakat kita harus di situ harusnya memang dibuat gereja lokal dengan kultur yang ada ya tetapi waktu itu diskusi-diskusi karena orang yang punya duit juga buru cepat bisa selesai saya belum melihat juga sampai sekarang setelah jadinya nah terus masalah akses nah ini memang kendala utama saya berharap tiga bupati ini bahkan saudara saya bupati Manggara Barat pernah menginisiasi untuk bicara pariwisata gereja dengan tiga bupati itu duduk bersama terutama tentang konektivitas ya antara tempat wisata dan tempat wisata ini yang didiskusikan nah terus yang berikut juga tadi disampaikan bahwa bagaimana fasilitas umum ya kembali lagi ke Pak Melki nah ini memang jadi tantangan ya mulai dari parkir toilet ya tempat makan dan lain sebagainya ini memang jadi catatan nah dan ini pikiran serius dari tiga pemerintah yang ada di Manggara kaya Daku Keringande maupun kisah Daku Heri ya sama kisah Edi harus berpikir bersama tentang ini tapi nah pertama saya apresiasi ya kepada Romino ya karena ini sebetulnya sudah lama ya saya ada satu foto tadi disitu yang saya kirim bahwa itu pertama kita diskusi dengan Menteri Pariwisata yang lama dulu saya berdiskusi tentang ini bagaimana peran gereja lokal ya untuk sama-sama berdiskusi tentang pariwisata nah seperti di Kuskupan apa namanya Kuskupan Medan itu itu sudah lama setiap tahun mereka 3 miliar itu Romino setiap tahun 3 miliar dalam rangka advokasi pariwisata dalam rangka sinergitas itu dari APBN dan di luar itu juga ada bantuan-bantuan dari mereka tapi berupa apa yang kita butuhkan untuk sinergi bersama karena tujuan baik gereja maupun pemerintah tujuan utamanya adalah masyarakat saya pikir itu terus ACRD memang ini jadi PR nih jadi masyarakat Pemda dan seterusnya memang harus bersama-sama nah tapi perlu diketahui bahwa sebuah perubahan pasti ada resiko-resiko dan seterusnya jadi saya pikir itu untuk awal nanti kalau mungkin ada yang bertanya lagi silakan terima kasih saya kembalikan terima kasih Pak Adrianus silakan pematerian lain untuk melengkapi atau dari pandang yang berbeda silakan baik Bruder saya silakan baik soal wisata religi saya berpikir kita memang belum saya sangka pemahaman kita memang bisa berbeda-beda karena itu mungkin memang kita lihat mau tidak kita lihat ke tempat di mana pertama kali mungkin konsep seperti ini dikembangkan di Eropa yang disebut wisata religi itu memang wisata itu tidak pernah tidak dikaitkan dengan yang lain seperti yang Yosef katakan tadi kami tidak membeda-bedakan justru mempersatukan jadi membuat perbedaan itu penting untuk supaya lebih bagus mempersatukannya yang pertama sekali wisata religi itu berkaitan kebudayaan itu berkaitan dengan obyeknya itu sendiri orang muslim itu bisa pergi melihat gereja katedral dan dia bisa foto di sana orang katolik bisa pergi ke Aceh dan foto di depan masjid besar di sana sama seperti kalau kita juga ke Yerusalem seperti itu seperti itu hal yang konkret dari wisata religi itu dan itu saya sudah jelaskan minggu lalu kepada tua-tua di Verbo soal mereka punya ketakutan itu ini menurut saya karena itu tadi pengetahuan sikap dan keterampilan memang kita masih rendah kami sendiri yang tidak belajar buddha wisata tidak mau menjelaskan orang Manggarai itu kalau sudah pintar semua wisata dia tidak akan tinggal di Manggarai jadi itu hal sederhananya katedral-katedral di Eropa itu bisa dikunjungi oleh siapa saja orang muslim ateis karena dia bagian dari budaya cagar budaya begitu nah kemudian yang yang kedua tentu saya jelaskan tadi keren Yosef jadi bukan teori kami tidak om teori tadi ya ada tujuh A yang saya sebut tadi hal yang sangat konkret dan itu misalnya kita sudah kembangkan itu di rekas dalam kerjasama dengan pemerintah tentu memang kita juga tidak dapat mengubah Manggarai ini hanya dalam waktu yang sangat singkat itu kajian-kajian kita yang penting misalnya saya tadi menayangkan tahap-tahap budaya sosiologis masyarakat kita tidak dapat mengubah 90% cara berpikir orang Manggarai yang agraris ini dalam waktu singkat menjadi orang-orang vira swasta di bidang bidang pariwisata yang seperti kita lihat di tempat lain jadi kita butuh waktu begitu tentu saja memang wisata religi yang berikutnya adalah pastoral pariwisata misalnya di Birebo tadi itu yang saya jelaskan dua minggu lalu kepada mereka saya katakan kita tidak wisata religi itu bukan satu hal yang lain kalau ada orang yang kesana dan mereka orang katolik dan mereka butuh doa itu kan kita layani dan ini kita buat saya pernah misal pasca dan natal di sana dan ada turis yang ikut karena mereka sangat senang sekali untuk natal pasca saya berpikir hal seperti itu hanya memang kita kan sudah mungkin konsep bisata ini kan bisa juga menjadi ruangan yang seperti yang Romohiro katakan tadi mungkin bisa saja jatuh ke dalam titik yang apa sekali titik yang ekstrim sekali lalu yang berikut tentu saja memang seluruh program kita tentu memang mulai dengan perencanaan tentu saja juga mulai dan mempengaruhi opini publik dan webinar masa begini tentu sangat penting kita sharing satu dengan yang lain kita misalnya memang sampai sekarang ini sampai yang sekecil-kecilnya diubah memang itu belum tapi paling kurang sudah ada pertama-tama itu perubahan pemahaman mentalitas orang dan itu saya sangka di beberapa kampung atau komunitas itu sudah dimulai kembali ke wisata religi tadi berpikir memang pelayanan-pelayanan pastoral untuk di tempat-tempat wisata destinasi wisata itu sangat penting dan itu kebutuhan dari para turis juga mungkin lalu yang kedua memang seperti keren Yosef katakan tentu saja memang satu dua hal seperti wisata religi dalam arti yang mungkin tahap yang lebih tinggi yaitu memang macam pusat pengembangan spiritual itu tentu tentu ada memang kita sudah memikirkan beberapa komunitas atau misalnya di rekas itu kita juga sudah memikirkan ya Bapak Uskup sendiri itu mungkin pengembangannya memang seperti itu untuk aktivitasnya itu tentu ada aktivitas biasa sehari-hari seperti perayaan ekaristi atau kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah ada di tempat itu dan mungkin tidak ada di tempat lain lalu kemudian tentu saja memang rekoleksi dan lain-lain itu ya bisa bisa dikembangkan ke sana dan di sini karena biara itu ada sekitar 53 di Manggarai di Kusupan Ruting memang saya sangka potensinya untuk pengembangan pusat spiritual itu ya bisa saja bisa sangat besar ke depannya kalau tentu saja dikelola dengan baik itu tadi jadi saya tadi hanya menyebutkan 7A itu tentu saja turunannya memang sampai kepada Sabta persona itu hal-hal kecil dan itu memang kerja kita kalau kita memang bekerja misalnya di hotel di Bali dan lain-lain kita akan cepat mengatakan maunya di Manggarai begini tapi coba kalau kita turun sendiri di satu desa di Manggarai misalnya kami ini sudah 5 tahun 6 tahun berada di desa Melar dan ini itu tidak gampang tidak gampang seperti yang kita mau bisa pindahkan Bali ke sini pindahkan ini itu tidak gampang jika kita sungguh berada di tengah masyarakat seperti itu dengan cara berpikir yang lain begitu itu kira-kira dari saya terima kasih banyak saya kembalikan terima kasih Romohiro menarik dari Romohiro ada tambah atau Romopio silakan baik yang lain-lain tadi sudah dijawab oleh Pak Andre dan Romohiro sudah sangat detail mungkin saya singgung saja tentang tentang kita kalau misalnya ngomong tentang wisata lawan baju apa lagi yang pertama konsep dalam wisata religi itu yang saya tahu yang saya pelajari ada dua antara wisatawan sekaligus sebagai pesiara atau sebaliknya pesiara itu berwisata disitu ada konsep ketuhanan disitu perjalanan itu dilihat sebagai keterlibatannya bagian dari penghormatan kepada Tuhan sedangkan misalnya tentang wisata halal wisata halal ini bukan hanya negara-negara Islam kalau di Asia wisata halal itu yang terbaik itu Thailand justru negara yang 93%-nya itu adalah Buddha atau Inggris yang kedua terbaik itu Inggris kemudian Singapura negara-negara yang non-muslim tetapi kalau kita berorientasi di bidang ekonomi kalau kita berorientasi di bidang ekonomi seperti di tempat-tempat lain maka ini menjadi ceruk dari para untuk mendapatkan uang misalnya karena orientasi di Thailand itu memperlaku orang-orang matikan videonya saja sih videonya dimatikan dulu matikan video secara muhiro biar suara jangan dengar kalau boleh Romo Hiro sudah ya Romo Pius boleh lanjutkan saya kurang dengar tadi ya ya terima kasih atas kesempatan diberikan jadi saya melengkapi dari apa yang sudah dibicarakan oleh kreang Andre Romo Hiro dan Romo Ino sebenarnya pengembangan pariwisata budaya atau wisata budaya di Manggarai itu kan ya kita perlu melihatnya sebagai sebuah satu kesatuan antara unsur yang seperti yang saya katakan unsur ekonomi bagaimana keberlangsungan masyarakat lalu juga memperhatikan lingkungan dan yang dari berbagai aspek itu tentu perlu melihat aspek pendidikan pendidikan masyarakat juga gitu artinya bagaimana pendidikan kebudayaan yaitu bagaimana masyarakat katakanlah membawa diri atau menampilkan dirinya sehingga juga menjadi katakanlah sebuah cerita segera yang bisa dikisahkan atau bisa dibagikan oleh orang yang berkunjung ke Manggarai lalu kalau melihat pariwisata pariwisata menurut saya itu yakin kita terlalu katakanlah perkembangan pariwisata Labuan Bajo itu kan sudah termasuk revolusi pariwisata menurut saya gitu artinya bukan sebuah evolusi artinya perkembangan pariwisata itu kan ya lamban tetapi mencerminkan bagaimana gerak kebudayaan sebuah masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Pak Romo Ino tadi gitu itu dari saya ya terima kasih Romo Guus semoga para penanya bisa memuaskan tapi kita akan berdekusi di lain waktu tapi kita beri kesempatan termin yang kedua ini tapi mohon narasumber juga bisa membaca pertanyaan yang ada di room-room nanti saya juga akan baca saya memberi kesempatan kepada tadi sebelum Bapak Benny Pak siapa ya saya lupa tadi di room ini Pak Boni Ogur kedua nanti Pak Benny kalah kue silahkan Pak Boni Ogur ada? ada ya ya silahkan Pak apa yang mau ditanyakan singkat saja Pak ya ditujukan kepada siapa begitu oke pertama ditujukan kepada kakak Andri yang kedua kepada Romero tadi dijelaskan bahwa di Manggarai ada potensi religi yang selama ini tidak dipoles belum dipoles dengan baik sehingga masih mengendap jadi itu yang pertama kemudian dari Romero tadi dijelaskan bahwa jangan sampai kita berbenturan nilai yang mau kita tampilkan dari wisata religi dan dijelaskan tadi bahwa wisata religi sebenarnya itu jadi ruang untuk membangun toleransi nah pertanyaannya apa sih yang harus dilakukan kami selaku anak muda untuk mewujudkan nilai-nilai atau pesan-pesan yang ingin disampaikan dari potensi-potensi wisata yang ada itu oke terima kasih oke terima kasih seorang orang muda Pak Mas Benny Abang Benny silahkan yang berikut Pak Benny tadi Dari Boni sekarang Benny silahkan terima kasih terima kasih atas kesempatan saya Benny saya berasal dari Rekas tadi disebut oleh Romo Ino bahwa gereja tua Rekas akan dijadikan wisata religius tempat wisata religius saya tinggal di Jakarta sebenarnya pertanyaan saya buat pertama saya senang bahwa pemerintah gereja dan masyarakat mulai melihat wisata ini karena saya merasa ada semacam kelemahan kalau seandainya yang bergerak di bidang wisata ini hanya pemerintah dan gereja juga sekarang mulai saya lihat ada tim pariwisata dari kuskupan itu sesuatu yang sangat menyenangkan tetapi yang masih apa namanya yang masih perlu dikembangkan menurut saya adalah masyarakat supaya masyarakat terlibat di dalam wisata ini saya pikir ya apa namanya Zoom meeting seperti ini merupakan sesuatu yang sangat pertanyaan saya sebenarnya sejauh mana pemerintah dan gereja sudah mulai menyadarkan masyarakat untuk turut berpariwisata turut terlibat dalam mengembangkan wisata ini perlu saya tanyakan karena menurut saya pendidikan wisata itu juga penting sekaligus nanti menciptakan infrastruktur-infrastruktur baru atau cara-cara baru dalam berwisata khususnya dalam tanda kutip wisata religius pertanyaan saya yang kedua khusus untuk Kromo Ino sebenarnya saya senang bahwa ada mulai wisata religius tetapi yang saya ingin bagikan ini pengalaman juga saya sering melihat wisata religius di Eropa atau di Eropa atau di Amerika Selatan tempat-tempat bisa tereligius itu banyak dan menurut saya menarik-menarik tetapi ada satu hal yang saya sendiri rasakan ketika mengikuti tempat itu adalah apa nilai imannya itu kurang dikembangkan memang saya tahu bahwa wisata itu adalah tempat umum tetapi juga di sana adalah eksklusif bahwa misalnya kalau saya ke Basilika Maria de Guadalupe saya harus tahu penampakan Maria de Guadalupe dan mungkin saya berdoa ke sana apakah para Romo sudah disiapkan untuk ini? itu pertanyaan saya berikutnya karena menurut saya kalau saya mau bawa orang-orang Katolik dari Jakarta apakah saya harus bawa Romo sendiri ataukah nanti ada Romo di Rekas yang bisa misalnya memberikan renungan di sana atau di Katedral Ruteng kita mau retret satu hari karena proses-proses ini perlu dilihat dari sekarang saya mau bertanya tentang itu saja terima kasih banyak atas meeting ini ya menarik sekali Pak Benny saya kira ini pertanyaannya banyak sekali langsung saja ya dan dijawab oleh para pemerintah itu Pak Andre, Romohiro, Romohino silahkan oke terima kasih ya Aksip Benny dengan kreng Benny ini tentu memang ini tadi kalau kita melihat tadi dengan pengalaman-pengalaman kita yang sudah sudah pergi ke tempat lain dibanding dengan kita kita tidak terlambat tapi memulainya dari karena itu karena dari konsep tadi ini konsep perwisata ini yang jadi pemikiran terus yang kedua sarana pendukung ini ini sangat minim sekali ini memang menjadi catatan penting untuk pemerintah kita 3 Manggerai ya ini artinya masukan-masukan pada malam hari ini baik dari saya Benny dari Bonnie juga jadi ini masukan yang bagus tinggal sekarang ini forum ini memang harus selalu kita sering diskusi tidak hanya libatkan kita harus ada pemerintahnya juga di dalam untuk memikirkan bersama saya pikir itu solusi yang paling apa namanya paling pas kalau hanya kita saja yang berbicara pemerintah sebagai pengambil keputusan yang tidak ada ini juga jadi masalah ini sehingga tentang salurnya nanti kemana tapi saya yakin karena di forum ini ada kakak saya Romino yang selalu bersinergi dengan pemerintah daerah murid-murid untuk jadi laro jauh itu nanti ke depannya saya pikir itu dari saya makasih terima kasih lanjut Romo terima kasih Romo baik Bruder mungkin saya lanjutkan yang pertama sekali seperti terima kasih Kering Andre iya Romo tanggal 27 itu tanggal 27 September persis pada hari wisata dunia kami juga menyelenggarakan webinar dan akan dihadirkan ya pentahelix itu pemerintah itu nanti ada Pak Kugo Parera yang menangan itu kemudian ada Pak Vincent Jemadu dari Kementerian kemudian ada tiga bupati nanti mungkin Bupati Manggarai Barat masih ini karena kebetulan pada tanggal yang sama mereka ada kegiatan lain Bupati Manggarai sudah oke sehingga kalau ACKE ada yang berkesempatan pada saat itu baik kalau hadir BP BPOLF juga nanti hadir pada saat itu saya berpikir bahwa untuk kami untuk gereja itu tugas yang pertama mungkin memang tugas ya memayungi mengkoordinasi orang-orang supaya kita bisa duduk bersama karena tidak gampang juga membuat orang untuk ada pada forum yang sama ya lalu yang kedua untuk kreng ACB ini terima kasih kreng ACB ini Kalakoe untuk masukan-masukannya tentu saja memang nilai iman itu ya saya berpikir ya seperti tadi Romohiro katakan sampai di sini sekarang ini kalau kita ya berbicara tentang wisata religi yang mendalam dan terbuka untuk ke publik itu sampai sekarang memang itu beberapa biara di ruteng itu sudah ya kalau mau misalnya berekoleksi ada suster bayi lengkas itu suster di Golobilas ya itu mereka sudah siap untuk menerima itu bisa ya dan tentu saja juga dengan itu imamnya mereka akan mencarinya sendiri dan kita juga kongregasi yang berkarya di ruteng ya untuk memperhatikan hal ini kalau memang ada yang membutuhkan begitu lalu kemudian soal pengembangan ini betul yang menjadi perhatian kita bersama karena orang ya orang kita belum seperti saya katakan ini ya peternak ya lalu kemudian agraris kita jangan dulu ke tempat-tempat berbicara tentang lebih tinggi dari itu kita hanya berbicara tentang apa yang ada pada mereka sama seperti Yesus itu memperbanyak roti dari ya dua potong dan dua potong roti itu dan kita juga mungkin seperti itu bagaimana kita mengembangkan supaya ya agrovisata itu ada para petani kita bisa mengembangkannya dengan lebih baik dan itu memang kita butuh tenaga-tenaga ahli yang mendampingi desa dan saya sendiri walaupun mungkin waktunya akan lama ke depan tapi sangat optimis ada kreng kreng Andre yang buka semacam ya tapi juga untuk memberi inspirasi kepada orang lain sudah ada juga di sini satu dua anak muda yang buka wisata di desa dan mereka konsepnya bagus itu memberi pekerjaan di desa Lalong itu itu juga menjadi mitra kami kemana-mana kita bawa mereka jadi sudah ada juga orang Mangkarai yang ya menjalankan bisnis wisata ini dengan konsep yang sustainable tadi yang mempartisipasi masyarakat lokal sekaligus juga memberikan edukasi pendidikan terhadap masyarakat begitu dan tentu saja pikiran-pikiran kita pengalaman-pengalaman kita dari tempat lain itu sangat dibutuhkan lewat forum-forum seperti ini sehingga memang ke depan saya berpikir bahwa forum seperti ini ya mesti lebih banyak dibuat dan tentu saja memang yang paling penting tadi ya tadi dikatakan jangan sampai di webinar saya melihat dari perspektif budaya begini yang pertama sekali ekspresi kita itu ekspresi yang tidak kelihatan mulai dari ide konsep itu kemudian dia baru turun ke aktivitas sosial ada organisasinya ada koordinasi ada struktur di sana dan turun ke tindakan-tindakan sebagaimana yang kita lihat di tempat lain yang tentu saja ya disesuaikan dengan kondisi kita di mangkerai baik terima kasih banyak saya kembali ya terima kasih Romohino menarik sekali Romohiro boleh menambah tadi pertanyaan yang dari sang pemuda menyuarakan representasi orang muda silahkan oke terima kasih oke terima kasih Pak Boni ini ex-Franciskan pertama yang lain-lain sudah dijawab ya saya kira Pak Andre dengan Romohino itu sudah jelas hal-hal teknis kalau bicara tentang bagaimana aspek toleransi dalam pariwisata ya karena seperti yang dikatakan tadi itu untuk pariwisata itu sebuah objek yang umum lah komunal umum untuk semua dan bisa mempertemukan semua termasuk semua agama untuk wilayah kita menggerai misalnya tadi saya katakan konsep yang penting itu adalah di satu segi kita ramah dengan budaya tapi juga ramah dengan yang lain-lain termasuk ramah dengan agama contoh-contoh kecil misalnya walaupun saya tidak punya dibagikan dalam seksimen agama misalnya yang muslim berapa yang non muslim berapa tidak punya data beberapa negara mulai inventaris misalnya kemajuan-kemajuan pariwisata 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 religi mereka mendapatkan banyak keuntungan dari situ untuk ekonomi nah yang penting baik kita adalah membangun toleransi itu tadi ramah ramah dengan siapa saja yang datang ke menggerai kita punya pendekatan budaya tapi sekaligus pendekatan agama sehingga tidak ada orang-orang yang tersinggung karena pelayanan kita karena seperti itu misalnya kami butuh katakan misalnya kami butuh ini musola wah tidak ada musola disini tidak mungkin kalian katakan seperti itu kita sudah dalam kemasan budaya terutama para pelaku wisata atau para gait tentu sudah disiapkan orang-orang seperti itu yang kedepan kan adalah ramah budaya dan juga ramah agama itu siapapun yang datang ke Labuan Bajo mereka bisa menikmati keramahan dari orang-orang mangerai yang ada di sana dan tidak ada yang tersinggung atau tidak ada yang tersingkir hanya karena pelayanan kita mengenal batas-batas tertentu ini hanya untuk kelompok ini, ini hanya untuk kelompok itu jadi toleransi kita memang gampang tapi susah juga kadang-kadang dipraktekan tapi untuk sebuah kemajuan bersama kita harus seperti itu sudah menerima perbedaan dalam segala situasi ya saya kira itu saja tambahan dari saya ya terima kasih Romohiro memang tidak ditujukan kepada ya Romopius nanti mungkin belakangan kita lihat dulu di chatting room sebelum pertanyaan berikut ya karena ini sudah semakin larut nih nah ini ada pertanyaan saya tidak tahu apakah harus dijawab soal surat Bapak Uskup kepada Presiden tentang geothermal di Sanong Goang saya kira tadi sudah jelas ke Pak Ardi lalu dari seorang dosen dari Saint Paul Universiti Katolik di Ruteng bertanya kepada Romohiro nih bagaimana sih suatu praktek keagaman itu tidak pernah tetap atau statis dan apakah berdiri sendiri lalu yang dibawa itu semacam usulan untuk membuat biodata profil para mesonaris yang pernah berkarya di Ruteng apakah ini nanti keputusan dari siapa lalu soal keputusan Uskup saya tidak tahu apakah di ruang ini boleh dibicarakan kalau memang enggak usah dibicarakan enggak masalah tapi tetap dengar suara mereka tentang memperjuangkan keadilan ini ini lebih pada pro masa kecil atau pada utilitari TRC disini apa itu sorry lalu itu saja lalu soal semacam tadi ada masukan soal kerjasama yang menjadi partner antara beja dan pemerintah untuk saling bergandengan tangan saya beri kesempatan kepada Bapak atau Abang Agustinus Suharman untuk mempertanyaan juga dan Bapak Kordianus Curumat ditambah lagi Pak Benny Kalakwe ya silahkan singkat saja ya Bang tolong baik baik terima kasih Ruder salam kenal Romo Nostan Romo Hero juga Pak Andre dan juga Bapak-Bapak semua saya Gusti dari Kakor, Lembor Selatan saya tadi setelah mendengar penjelasan banyak dari Pak Narasumber jadinya seperti membuka peluang bagi kami ini yang di kampung, di desa ini untuk bisa melihat peluang apa yang mau kita buat untuk kemajuan pariwisata lokal saya beberapa waktu lalu, saya kebetulan orang Modo kami menyusuri kembali jalur sejarah menuju Werbo lewat Goloponto karena memang orang Werbo itu beberapa itu dari suku Modo dan saya berasal dari kampung Modo nah saya tidak mengarah ke situ Romo saya tetap mau tanya tentang wisata religi tadi itu tentang wisata buatan apa bisa memungkinkan kalau misalnya kita sebuah atraksi katakanlah apa namanya itu apakah atraksi saya pernah mendengar di Larantuka itu ada ada misa Jumat Agung dan itu bisa itu mendatangkan banyak umat dari luar Flores untuk bisa menyaksikan bagaimana serunya kegiatan Jumat Agung nah kalau misalnya itu kita bisa buatkan di Manggarai kira-kira apa namanya apa yang bisa kita buat untuk supaya orang datang itu bukan hanya melihat seperti wisata budaya, melihat caci, melihat ada barang wabai, melihat penti nah dari sisi gerejanya kalau misa itu kita buat dalam bentuk apakah itu perayaan apa itu dijadikan wisata kita katakanlah mungkin Minggu Palma kita buatkan dalam bentuk perarakan misalnya Yesus itu sama seperti memasuki kota Yerusalem lalu kita kenakan pakaian adat, pakaian caci semua-semua orang bisa ikut nah kalau misalnya itu kita buat apakah itu namanya wisata buatan bisakah tidak itu kita buat itu mungkin Romo Ino barangkali lebih kepada Romo Ino kalau misalnya memang bisa supaya mungkin suatu saat kita akan bicarakan dengan teman-teman yang lain hal-hal teknis yang perlu kita buat itu saja Romo terima kasih Oke terima kasih menarik Bapak Kordianus silahkan Oke Brother, saya mungkin hanya memberikan apa ya pertanyaan refleksi buat kita ya kalau tadi kan judulnya kan merawat wisata religi tapi kita lupa merawat wisata moral moral maksudnya gini, moral masyarakat setempat supaya benar-benar wisata religi itu punya makna dan nilai gitu kalau kita bilang selama ini kan banyak kasus-kasus di tempat-tempat wisata itu yang mencoreng nilai rohaninya gitu mungkin itu yang perlu kita benahi dulu sebelum kita membangun fisik tempat wisata religi itu itu dari saya Oke Dari Pak Benny Kalakue masih lagi ada pertanyaan sebelum dijawab oleh Narasumber atau tidak ada lagi? Halo Ya silahkan Saya tidak ada pertanyaan tapi saya mau menanggapi apa yang ditanyakan oleh Agus Suharman tadi itu Apakah kita Pak nanti beri kesempatan untuk diskusi itu kita ke Narasumber karena tadi tujukan kepada pemateri dulu ya Pak ya Pak Benny Silahkan Romohiro fokus tadi apakah kita mau bersanding atau budaya tandingan seperti di Lanatuka punya histori seperti apa silahkan Romohiro menarik ini Baik, mungkin saya dulu pertama itu Brother Ya, Romohino Kepada saya yang tadi ditanyakan Maaf karena saya Romohino maksudnya Baik, terima kasih Baik, bagus terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan ide tentang itu itu sudah ada ya bahkan ide itu kalau saya tidak salah saya masih ya masih frater dulu ya tahun 2000-an itu pernah muncul dalam satu diskusi dan di ruteng ini yang kita sudah mulai itu adalah perarakan pada waktu Minggu Palem kemudian yang kita sudah buat juga itu adalah perarakan pada saat pesta tubuh dan darah Kristus ya lalu juga yang kita sudah pernah buat adalah perarakan sabda Tuhan yang inkulturatif itu kita sudah buat di dua tempat di kota ruteng dan juga di kubu dan memang itu seperti kalau di kubu itu karena memang waktu itu berkaitan dengan pengerayaan hari ulang tahun dari Novisiat Sang Sabda memang melibatkan jadinya multikultural ya inkulturatif dan itu mereka berpakaian dan menari sesuai dengan budayanya dan hal yang sama juga pernah kita buat di ruteng PUU itu perarakan Sakramen Maha Kudus itu memang secara inkulturatif ya semua doa dan lain-lain dalam bahasa mangerai begitu juga kendaraannya dan tentu saja ya bisa dikembangkan juga di saya sudah mengikuti dua kali di Eropa di Belgia itu bagaimana perarakan Sakramen Maha Kudus itu digabungkan dengan tarian yang modern bahkan agak kini dan itu ya bisa berjalan jadi kami sangat ini sangat ya terbuka dengan ide-ide baru inovasi-inovasi lalu kemudian memang memang kita juga tempoh hari karena covid ini sebenarnya tahun 2019 itu kita sudah 2020 kita sudah merencanakan itu festival natal ya bagaimana kota ruteng dihiasi dengan ya lampu-lampu dan itu sudah ada bukan bukan kita yang menginovasi itu tetapi kita meningkatkan kalau boleh memang itu menjadi sudah ada gerakan dalam masyarakat dan kita tinggal mengarahkan ya misalnya kandang-kandang natal itu bagaimana mungkin ditingkatkan sedikit ya masa menjadi kiosk atau apa tempat orang makan minum pada saat ini saat natal itu ya harap ide-ide nanti ya bisa diwujud nyatakan terutama kalau covid ini lalu ya lalu kemudian dari tadi dari Pak Krentwa Ben tadi ya soal rabat moralitas ramah moralitas saya berpikir kami berpikir bahwa itu sangat penting karena itu tadi dalam presentasi saya dalam poin yang kelima tadi itu adalah moralitas dan spiritualitas dan itu yang justru menjadi memang menjadi perhatian utama kita jangan sampai para wisata ini seperti jatuh hanya dalam hal-hal yang bersifat konsumtis konsumtif hedonis saya berpikir tentu saja ada banyak sekali hal-hal lain yang kita bisa lakukan tentu saja dengan kita tahu juga bahwa banyak ide tetapi terutama pekerja yang ada di lapangan saya sendiri selama di Unika ini saya melihat bahwa tidak terlalu gampang menghidupkan budaya menghidupkan budaya itu di menulis budaya untuk jurnal atau webinar macam begini berbicara tentang budaya itu memang gampang tapi ketika kita harus duduk sampai 3-4 jam untuk wawancara atau berpartisipasi dalam sebuah ritus budaya supaya kita mengenal dengan baik itu tidak terlalu gampang dan tidak banyak orang yang melakukannya atau misalnya saya merasakan sendiri melatih mahasiswa itu ya bisa bahasa menggerai tidak terlalu gampang tapi kemudian bisa berjalan atau latih mereka torok ini dan tidak terlalu banyak orang juga yang terlibat dalam hal macam begini itu selalu menjadi problem kita kadang memang benar juga tadi tapi tentu saya tindakan-tindakan yang konkret walaupun memang kecil saya kembalikan terima kasih banyak terima kasih apakah ada sumber lain mau meneguhkan atau semacam cara pandang berbeda tapi itu sama silahkan mungkin dari etika wisafatnya gimana Romo Pius ya jadi mungkin dari soal kreativitas dalam kebudayaan itu kan memang ya kreativitas itu kan boleh tapi ya mungkin unsur-unsur yang menjadi ciri dari sebuah kebudayaan itu kan yang tentu tetap ditonjolkan dan ini tentu menarik juga misalnya ketika kita misalnya dalam Rosario gitu bulan Rosario di Manggarai gitu bisa juga menjadi sebuah pariwisata gitu tapi melibatkan warga di suatu paroki atau di suatu stasi itu juga bisa bisa menjadi sebuah katakanlah sesuatu yang bisa mendatangkan orang dari luar untuk menyaksikan apa yang ditampilkan itu dari saya artinya kreativitas-kreativitas kebudayaan itu kan penting juga dalam pariwisata gitu karena nanti juga terkait dengan ya orang yang akan datang yang menyaksikan dan juga bagaimana kita sebagai warga kita atau sebagai umat gitu mengembangkan pariwisata religi itu sehingga tidak hanya sebagai sebuah katakanlah pujian atau sebagai sebuah ritus tetapi juga sebagai sebuah selebrasi budaya dan juga selebrasi iman itu dari saya terima kasih terima kasih Romo apakah Pak Benny tadi minta supaya menjawab pertanyaan dari tetangganya Mas Agustinus Suharman atau sudah dijelaskan di kolom ini ya oke oh iya silahkan sebenarnya Romo Ino tadi sudah menjelaskannya artinya tadi Romo Ino misalnya mencari apa saja yang bisa dijadikan daya tarik bisata religius yang ada di Manggarai selain tempat bisata karena menurut saya bisata itu kalau soal tempat itu kan kata bendah tapi bisata itu kan hidup sesuatu yang hidup ya religiositasnya itu perlu dikembangkan misalnya tadi saya lihat ya saya lihat misalnya Christmas Market saya pernah bicara dengan salah satu anggota DPR dari NTT untuk Christmas Market ini tapi dia bilang ya susah sekarang karena apa pandemi tetapi ya Christmas Market itu misalnya yang dikembangkan adalah petani-petani di Manggarai menunjukkan hasilnya saat selama minggu atau kreativitas mereka selama perayaan Christmas Market itu kita mengundang sponsor-sponsor dari Jakarta misalnya buka Christmas Market di Labuan tetapi yang mendukung pertanian masyarakat setempat hal-hal itu sebenarnya bisa dikembangkan juga tadi Romo mengatakan Rosario Rosario wisata misalnya dari Manggarai Barat sampai Larantuka banyak orang Jakarta yang menanyakan itu saya bingung menjawabnya saya di Jakarta ini banyak orang Katolik yang selalu bertanya kapan kita ke Flores lalu tapi mereka tidak mau hanya ke Komodo atau ke Pink Beach tapi mereka merasa saya kalau ke Flores Flores itu kan satu-satunya pulau dalam tanda kutip mayoritas Katolik jadi apa yang bisa kita buat dengan itu di sana satu-satunya saya jawab Larantuka perarahkan Tuangma di Larantuka dan mereka pergi hanya untuk itu jadi mungkin itu yang bisa dikembangkan di Ruteng pikirkan misalnya tadi Romoino mengatakan ada Pak contoh aja ya waktu kecil dulu kita ada lampion dan kandang Natal itu kalau itu di selama selama Natal masa Natal itu ditayangkan di depan rumah misalnya di Labuan Bajo semuanya buat itu saya yakin orang Jakarta akan turun Natal ke Labuan semua yang penting pemerintah dengan gereja sudah mengatakan oke di Ruteng akan dibuat festival misalnya festival kandang Natal saya lihat itu di Spanyol sering buat juga di Amerika Selatan juga sering buat itu dan itu membuat hal yang sederhana menjadi daya tarik buat orang dan orang akan senang dengan itu dan mereka tidak akan misalnya ke Flores mereka tidak akan tidur di hotel tetapi mereka mau tinggal di rumah penduduk karena mau merasakan suasana Natal itu sendiri dan disini menurut saya butuh butuh pengembangan dan menurut saya ya pas yang dikatakan dari Romo Ino dan teman-teman tadi bahwa memang mengembangkan wisata tidak gampang perlu dicari hal-hal unik yang perlu dikembangkan dan butuh kesabaran dan butuh waktu terima kasih ya terima kasih Pak Benny ya luar biasa ya dari berbagai sutpan berbeda tetap satu tujuan untuk kesana eh dalam waktu yang kita sediakan sampai setengah sepuluh rupanya sudah lewat karena begitu menarik apakah dari narasumber mematakan sesuatu saya senang kalau Pak Adrianus tadi mungkin nambah lagi nih terutama tadi belum terjawab soal pendidikan pariwisata seperti apa sih apa ada bermuatan lokal atau siapa yang harus menjawab tadi belum dicawab oleh setiap pemateri karena seringkali mungkin sudah ada tingkat SMK di sana mungkin kapasitasnya berkompetisi bahasa Inggris tapi apakah hal-hal ini punya ruang nggak untuk memperkenalkan mereka soal budayanya religi siapa bisa menjawab tadi ada pertanyaan gitu tapi belum dicawab oleh para pemateri silahkan Baik itu Bruder mungkin saya jawab ya kita memang pernah di baru 2 tahun lalu satu kelompok ACKE kita diaspora Manggarai alumni Sanpio 79 itu membawa satu konsep yang sangat bagus ya bertemu dengan Bupati pada saat itu dan Kadis PPO dari tiga upaten ini dan menawarkan muatan lokal ya budaya dan pariwisata dan itu ya kami sendiri juga sudah menawarkan hal seperti itu ya tapi ini memang susahnya pada saat itu ya memang mereka mengiakan tapi sejak saat itu sampai sekarang kan itu ada perubahan pemerintahan ya personalianya ya dan ya kita tidak tahu kita memang mau mendekati dengan Bupatinya ya Banggarai Barat Banggarai Timur saya secara pribadi saya belum pernah bertemu dengan mereka untuk membicarakan alam muatan lokal untuk budaya dan pariwisataan kalau Bupati Manggarai pernah menyinggungnya terima kasih Bruder saya berpikir itu memang tentu pendidikan formal informal dan non formal terima kasih banyak dan mungkin yang paling penting yang kita buat terutama dulu mungkin mungkin kalau untuk seluruh Manggarai satu kabupaten mungkin susah paling kurang untuk SD-SD yang menjadi destinasi wisata mungkin itu memang yang menurut saya cukup mendesak untuk dilakukan kami sendiri dari unika mendampingi desa Meler dan ada sekelompok dosen yang mendampingi anak-anak disana untuk mengajar bahasa Inggris dan hasil dari dampingan mereka memang sekarang ada dua orang dari desa Meler yang studi bahasa Inggris disini lalu kemudian untuk saya menyambung lagi pendidikan yang mungkin memang baik itu kalau misalnya kita membuat aktivitas langsung di kampung kami tanggal 26 ini masih berkaitan dengan satu paket dengan seminar tanggal 27 ya itu membuat ada Misa di Baru Gendang di Meler lalu kemudian ada kita sudah sebenarnya kegiatan itu sudah bulan Januari yang lalu kita beri kesempatan kepada mereka untuk ya berkreasi entahlah untuk ibu-ibunya mungkin ada yang hasil anyamannya untuk ke anak-anak mudanya mungkin ada yang sudah latih menari atau apa saja ya itu kira-kira yang kita buat ya terima kasih saya kembali rupiah ada yang berkata saya seorang ibu mengatakan bahwa dia melihat fenomena yang terjadi di Labuan Bajo soal kuliner tidak melihat orang manggarai masa apa yang adalah dari Bugis terus malah mereka hanya cuci piring lalu termasuk juga cari souvenir saya tidak tahu seperti apa ini soal budaya kuliner lalu di chatting room ini pertanyaannya ya cukup kritis juga tapi saya tidak tahu sepertinya tadi sudah dijelaskan tapi kalau memang narasumber mau semacam menegaskan kembali ini seperti catatan kritis buat kita pertama apakah berwisata sambil menjalankan ibadah apakah ritual keagaman jadi obyek perwisata atau hanya tontonan ataukah tempat keagaman jadi obyek wisata dirigi atau sejarah lalu daya tarik dan karakter apa yang ingin dibangun nah ini memang pertanyaannya cukup runut tapi saya tadi sudah dijelaskan sebenarnya hanya mau menegaskan kembali bagaimana apakah narasumber mau menjawab lagi karena kurang lebih waktu ketiga saya berpikir begini saya berpikir kita kadang-kadang bertanya untuk hal-hal yang kalau saya saya berapa sudah berapa kali ke apa ya ke Lourdes ya dan saya bukan hanya berdoa di sana sesudah doa saya pergi mengunjungi museum kemudian naik ke bukit ya hal-hal seperti itu saya tidak perlu di pertentangkan sampai seolah-olah tidak ada ini menurut saya juga tidak perlu terlalu masuk dalam kekhawatiran yang berlebihan ya macam itu oke Romo Hino nambah baik ya menyambung yang Romo Hino katakan saya hanya menyambungnya pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ervas ya memang berwisata itu ada banyak dimensi 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 yang kita lihat itu dimensi pesta tapi sekaligus ada dimensi lain dimensi pertobatan dimensi persekutuan ada banyak dimensinya jadi tidak semua orang berwisata berwisata hanya pesta saja ada juga orang yang berwisata untuk menikmati nilai-nilai iman atau untuk mendalami imannya atau sebagai sebuah pertobatan katakan di Eropa ya kita di siarah-siarah ke tanah suci untuk apa itu namanya siarah siarah itu bisata siarah jadi ada banyak dimensi yang diambil disitu sehingga kalau kita kemanggarai misalnya bisata religi memang kita masih masuk dalam wacana-wacana untuk mempraktekan seperti yang katakan Romo Hino tadi tidak mudah butuh kerjasama lintas sektor supaya bisa terbit apa yang kita laksanakan semua tetapi bahwa seperti yang saya katakan tadi agama memang sudah masuk di hampir semua lini kehidupan jangan sampai kita dimengarai ketinggalan ternyata aspek agama juga bisa memberi kontribusi terhadap peningkatan ekonomi itu sudah banyak banyak negara kenapa dimengarai tidak katakan tadi misalnya revitalisasi itu situs-situs rohani misalnya gereja-gereja seperti yang sudah dibahas tadi lalu bagaimana dimanasi dengan baik supaya bisa mendatangkan keuangan tadi hal-hal lain juga itu ada Christmas wisata itu kan menarik tinggal dikemas seperti apa kemudian pastoral kita pastoral kita juga seperti yang dibangun oleh Romo Hino selama ini ada pastoral pariwisata kemudian pastoral travel yang mungkin katakan misalnya dari Labuan Bajo sampai Flores Timur ada yang dinamakan rest area saya membayangkan rest area itu seperti jalan tol di sini di Jawa sini di sana itu menjadi sentra perekonomian masyarakat jadi masyarakat kita juga terlibat di situ untuk apa namanya memperdagakan sesuatu tidak hanya itu tapi juga ada kelengkapan-kelengkapan publik lainnya seperti sarana-sarana kita lihat di bandara-bandara ada musyola kenapa gereja tidak bisa ada jadi itu tadi pertanyaan dari Pak Benny itu arahnya ke hal situ menurut saya bagaimana pastoral kita juga selaras dengan hal-hal seperti itu nanti ada pastoral seperti yang Romo Hino sudah buat itu ada pastoral traveling itu orang dilarang tukang mengetahui bahwa oh di ruteng ada jam sekian ada misah ada pengakuan di sana sehingga pelayanan pastoral itu menyentuh juga mereka yang tidak tersentuh itu diperoki masing-masing tapi juga dalam perjalanan itu mereka disentuh dengan ada yang wisata-wisata tapi ada juga yang wisata-wisata menikmati aspek-aspek rohania itu saja terima kasih terima kasih Romo Hiro apakah dari Pak Adri mau nambah sedikit Pak Adri kan sudah wacana di wisata alam flores itu saya lihat malah nanti semacam bukan budaya tandingan ya tapi artinya orang menikmati hasil pertanian atau apa tapi bisa juga melihat hal yang tadi memuaskan hasrat rohani silakan Pak Adri oke selamat malam untuk semua malam malam kalau saya lihat tadi sudah dijelaskan semua ya dari semua pemateri tentu saya untuk akhirnya aja memang konsep pariwisata ini memang tidak mudah akan butuh waktu butuh modal dan modalnya tidak sedikit kalau bicara pariwisata dan kembalinya tidak mudah butuh waktu yang cukup lama tapi ya itu tadi dari perspektif yang lain kita ini memang kembali ke kualitas sumber daya ya kita itu memang ini jadi PR besar buat kita semua nah terus kaitan dengan wisata religi memang saya ada rencana memang di di Mpohang itu rencana buat patung Kristus Raja sama Gua Maria ya itu memang konsep masih itu masih membutuhkan waktu ya dan mitra-mitra untuk bisa sukses ini rencana artinya itu tadi untuk menjawab menjawab beberapa pertanyaan orang-orang dari luar mau ke tempat wisata rohani disini apalagi Flores tadi merupakan pulau yang mayoritas agama katolik tapi ini mohon luar itu aja jadi mudah-mudahan kapan bisa terrealisasi dengan baik saya pikir itu dan saya mungkin pamit karena bateri saya tinggal sedikit ya oke artinya Pak Adi sudah tidak hanya wacana malam ini tapi sudah akan praktek ya baik dan memang tahu nih saya di sana untuk kembangkan bukan hanya untuk wisata alam tapi saya mau buat agro ya wisata agro jadi itu aja konsepnya nanti tapi khusus jeruk saya oke jeruk ya dan jeruk tidak bisa ekspor lagi ya untuk menggarendak cukup lagi ya oke ya mudah-mudahan ke depan ya makasih ya makasih ya oke para romo pemateri singkatnya dan para pesabinar ya sebenarnya kita banyak hal yang mengucarakan ternyata tidak cukup malam ini semoga tanggal 27 itu kita akan undang lagi oleh Tuan Rumah Romo Ino dan mohon maaf kalau banyak hal pertanyaan itu belum bisa terjawab semua karena memang ruang ini sebagai pintu untuk apa ya gagasan-gagasan kita yang memang dari bagi aspek supaya ada titik temunya dan saya senang sekali meskipun ini buat spontan tapi partisipati semua kita luar biasa barangkali malam ini bukan soal budaya tanding cara berpikir saja tapi ternyata kita semua sama-sama bergerak ke sana tinggal aksinya seperti apa dan satu hal yang menjadi apa ya kunci jawaban untuk saya sendiri bahwa mungkin kita sebagai yang representasi dari gereja kaum religius memang mau tidak mau kerjasama dengan pemerintah sebagai partner kita dan bagaimanapun juga itu bukan hanya tugas para romo tadi tapi kita semua ya dari kita oleh kita dan untuk kita dan dari tempat ini saya terima kasih banyak kemarin itu hanya semacam apa ya ada wadah bahwa dalam rangka 100 tahun ini pun belum izin resmi pada pemimpin hanya punya kerinduan bahwa mungkin suatu waktu kami burung MTB buka di sana karena kami hanya dari Flores ke Kalimantan tapi inginnya juga teman-teman dari Kalimantan ingin tahu tentang Flores dan saya sendiri pun merasa orang asing belum pernah lihat Pulau Padar itu ternyata biayanya mahal tapi dengan sharing pengalaman ini menguatkan bagi saya yang memang suatu waktu akan ke sana untuk itu terima kasih banyak dan saya juga tidak bisa buat kesimpulan karena terlalu banyak dan materinya juga luar biasa yang jelas gagasan-gagasan malam ini memperkaya kita semua bahwa ternyata kita tidak hanya sampai pada teori tapi ada action-nya salah satu tadi Romo Ino sudah melakukan pasti juga Romo Pius lewat penelitiannya Romo Hiro untuk merangkul semua agama itu tidak hanya lihat yang mayoritas tapi kita bersaudara semua dalam mengembangkan wisata gitu dan Pak Adrianus sebagai pelaku utama sebagai inspirator kita dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak yang hadir malam ini adalah sebagai roh kita untuk berdasar dan yang tidak bertanyaan juga sebenarnya juga punya aktif untuk menegukan kita semua akhirnya saya pamit sekaligus maaf dan terima kasih kepada narasumber semuanya dan kita tutup dengan doa mungkin saya minta bantuan Suster Yustin atau Suster Feli kalau hadir malam ini Bapak Kili Suster Suster Feli Apakah ada? Oke sebentar disini saya lihat ada Bapak Step Agus Apakah Bapak Step Agus yang pernah di Depak? Lalu ada juga terima kasih untuk Pak Agus ya Pak Agung organisasi lingkungan kami di Jogja mungkin itu waktu kita ke Flores ya Pak ya dari Jogja ke Flores dan pokoknya Pak Angsel terima kasih semuanya Oke kita tutup dengan doa penutup untuk mengakhiri ini semua saya minta bantuan Suster atau Bruder Remy Gius Bruder Remy? Bisa mimpin doa? Oke tidak terjawab Atau dari Roma? Romo Safin Ya dari Roma jam berapa sekarang? Silahkan Romo Safin Oke Nggak apa-apa sambil wisata sambil rohani nggak apa-apa kan? Silahkan Terlalu ramai para pembicara pembicara saya melakukannya hari ini Oke lah ya osan berbicara ya Kalau begitu saya minta calon Bruder Postulan Bruder Herman dari Batak mimpin doa Silahkan Bruder ternyata doa ini susah juga ya Dan di akhirnya berkat oleh Romo Pius Baik deh Ya silahkan Baik para saudara dan saudari Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang penuh kasih kami bersyukur kami bersyukur atas kesempatan yang baik ini akan boleh berbagi bersama tentang budaya terutama budaya di menggerai Semoga apa yang kami bicarakan semakin menguatkan kami untuk mencintai budaya kami masing-masing dan terutama juga mencintai engkau dalam setiap budaya budaya kami Pada kesempatan ini juga ya Tuhan kami serahkan semua hidup kami ke dalam tanganmu dalam istirahat kami dalam pekerjaan kami yang sudah kami lakukan pada hari ini semua dapat berkenan di hatimu berkatilah istirahat kami semoga kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru untuk memuji dan memuliakan dikau Tuhan ini akan kami terima berkatmu melalui Romo Romo Hino silahkan Romo Tuhan bersamamu dan bersama Romo juga bersama Romo dan istirahat kita pada malam ini serta pengembangan pariwisata kita selanjutnya dilindungi dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin terima kasih selamat malam terima kasih kita foto dulu untuk menangan coba kameranya dihidupkan ya Romo ya sambil beraksi kaya wisata gitu ya mulai yang pertama dulu 1 2 3 sebentar simpan dulu maklum baru pertama kali buat kami oke sekarang ruang sebelahnya sekali lagi yang berikut ayo sebentar 1 2 2 masih angkat tangan Pak oke Pak Gusti masih angkat tangan ya oh iya angkat tangan maksudnya oke terima kasih semuanya lupa-lupa kasih mati oke ya terima kasih kita berakhir dulu saya belum makan malam loh ini terima kasih saya tiba-tiba ini terima kasih Romo terima kasih Romo terima kasih Romo terima kasih terima kasih ya terima kasih salam sehat terima kasih terima kasih terima kasih Google Meet atau Zoom Google Meet atau Zoom Romo? dengan Zoom kita oh iya baik Romo siap siap monitor terima kasih banyak ya ya Pak Agustino Suarman ini pernah ini kuliah di pariwisata atau bagaimana ya tertarik sekali tadi punya wacana itu ya kebetulan memang saya sering traveling oh i see tetapi mengurus gereja juga ya ada keinginan untuk membuka peluang saja begitu ya keren-keren ya baik-baik iyalah nanti kerjasama dengan Romo Ino lalu untuk dana finansialnya itu tinggal berproposal ke mana tadi atau bolehlah terima kasih banyak Pak Agusti jangan hanya di kota Ruten ya Romo terima kasih banyak baik terima kasih iya Bapak Ansel terima kasih selamat malam malam Pak Agusti Pak Ervas di mana nih ya di Jakarta ya Pak Ervas atau dosen di mana gitu di Lemut Bajo oh i see ya iya luar biasa oke oke tapi saya lihat mantan murid-muridku dari Pontianak itu sudah ini ya udah mulai buka lagi ya pisata sana ya ya keren Airvas yuh tapi dengan prokes ketamaran di PPKM level 3 oh oke oke tapi hotel-hotel juga sudah ya oke baik baik ya saya ya saya pernah nggak tidur di suatu rumah di saya lupa di Lemut Bajo itu ngajar buat bunga rangkai bunga karena di sana kan susah sekali dapat bunga hidup kalau untuk ucapan-ucapan kan ini sederhana ya sekarang Lemut Bajo ini masih masih membangun lalu teman saya itu satu hari sedih karena teman yang dari Jawa Timur hanya 3 bulan sudah bisa beli mobil ternyata dia buat ayam pedaging dekatnya lalu dia juga mau kayak buat lele jadi sebenarnya kita juga bisa belajar dari yang mereka itu karena kita kultur kita untuk seperti itu susah lalu yang kedua etos kerja kita ya sudah lah memang harus banyak memang perlu kerja berat memang perlu kerja berat kerja bersama ya keren Ervas posisi sebagai ini tour guide atau gimana nih kalau boleh tahu tidak saya swasta-swasta oh hanya hanya beberapa kali itu cenderung konsen di isu-isu yang terjadi di lawan Bajo ini enggak masalah enggak masalah bukan jurnalistik ya bukan wartawan ya bukan ya bukan bukan baik sekali freelance bisa konsultan oh keren 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 ya artinya kan untuk membuka ruang lain lah untuk berkembang ya 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 saya punya teman teman SMP di sana itu saya tidak tahu bagian kantor yang di pekerja sosial atau Pak Kalis Pak Kalis dari Lenteng gitu ya masih keluarga dengan ya mungkin kenal ya itu teman kelas dulu ya mereka banyak sukses di sana ya baik ya baik sudah boleh terima kasih banyak ya terima kasih ya semoga di kesempatan berikutnya kita bisa berjumpa dengan banyak wacana-wacana yang memang perlu itu ya Mas Agung terima kasih banyak sudah hadir di ruang ini ya Bapak Yosef Palem kalau boleh tahu di mana ya Pak ini ya Bapak di Kalimantan atau Jakarta ya Bapak Silvestel ini di Sumatera atau Jakarta ya oke ya Suster Feli Halo Suster Feli sudah berakhir ya ya oke pamit dulu terima kasih dan selamat malam ya 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 oke ya makasih banyak ya oke saya tutup dulu lift dulu ya dari meeting ini terima kasih lemah soya di Roma itu itu di Roma itu sedang belajar atau sedang visata atau sedang sorry sorry ya pokoknya pulang nanti tinggal tulang ilmunya itu udah hilang semua itu sambil jalan sambil belajar Palintoro ya oh iya eh eh Buona sera Buona sera Buona sera Buona sera Buona Buona apetit Buona sera Buona sera selamat tidur Bona Bona Serah selamat tidur itu sebenarnya Bona Note kalau orang-orang bilang Bona Note pamit sudah selesai harinya di hari itu orang tidurlah yang praktekannya keren keren pula-pula aja belajar di Roma kan lebih banyak jalan ya tahu lah bong tiap hari statusnya itu macam sudah tinggal di surga macam kami di kampung terus ini di kereta tadi lagi di dalam ada satu kota di Italia bagian tengah juga itu tadi gereja yang mereka jadikan namanya Santo Valentinus 14 Februari kan karena mereka pinter merangkai cerita itu dibuat dari gereja itu semacam cerita yang mereka bikin sendiri juga gerejanya tapi banyak orang yang datang sejati karena mereka pandai merangkai ceritanya untuk menarik orang baik terima kasih ya terima kasih ya Tia 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 Yesus Tia Yesus ya luar biasa ya oke kita pamit ya 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 terima kasih ya apa tadi apa ngomongnya Bona Note dia bilang nah maksudnya materi-materi tadi enggak ngerekam ya ya kan dilihat dari berbagai ini tau perspektif pelaku wisata Leromo oleh Kayang Adri bagaimana dua-duanya antara budaya dan diri cini bisa berjalan bergandengan tangan dari Romohiro itu dari Interved itu bagaimana dalam mengembangkan ini wisata kita tidak hanya lihat satu mayoritas agama tertentu tapi keberagaman agama itu juga menjadi partner kita gitu loh lalu ada jangan menjadi konsumsi apa politik agama atau agama menjadi apa penjualan kerohanan gitu itu seolah-olah lebih mendepankan yang keuntungan ekonomi semata gitu lalu dari Romopius tadi lebih ke etika filsafat pariwisata itu ya berapa aspek harus nilai itu ini lebih kepentingan siapa maksudnya apa-apa demi kemanusiaannya atau hal untuk yang kapitalis gitu lalu dari Romohiro tadi bagaimanapun juga itu itu banyak aspek yang harus dilihat dalam wisata religi dan budaya artinya pahami dulu tentang budaya itu sendiri karena agama itu hadir melalui budaya lalu yang kedua jangan sampai ruang-ruang itu dikuasa oleh aspek tertentu tapi sama-sama seimbang supaya tidak merebut lalu yang terakhir pendidikan religi apa yang mau ditanamkan untuk kita orang Manggarai yang saat ini masih berjalan dan lalu Pak Andre tadi supaya gereja itu jangan terlalu bermegah akan kemandirian dan dia harus aktif untuk bekerja sama soal ya membangun internet di sana atau lebih kepada hal-hal yang dibangun itu loh itu jadi kalau mau lagi katanya tanggal 27 hari pariwisata internasional itu diadakan oleh komisi budaya energi dan pariwisata kusupan agung eh kusupan ruteng kalau mau ini pun saya hanya spontan kalau buat ini pun ternyata banyak pesanatan positif dari narasumber gitu ya sudah ya begitu terima kasih Bapak Steph Pak Yosef selamat malam selamat malam selamat istirahat terima kasih terima kasih